Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, selamat pagi semuanya, Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa yang selalu melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kenikmatan, terutama nikmat sehat, nikmat rejeki, sehingga kita masih bisa mengikuti webinar pagi ini. Saya ucapkan selamat pagi dan selamat bergabung kepada yang terhormat Dr. Primal Sujana, Subspesialis Tropis Inpeksi, selaku narasumber kita pada pagi hari ini, yang saya hormati ketua dan jajaran pengurus Bandung Cancer Society, serta yang saya banggakan para member Bandung Cancer Society dan seluruh peserta webinar yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Ijinkan saya Seri Rahayu Ningsi atau pasti sudah banyak yang mengetahui saya Enci yang pada pagi hari ini akan memandu acara webinar ini insya Allah sampai selesai nanti. Tema webinar kali ini masih berhubungan dengan COVID-19. Tema ini diangkat karena kita tahu masih banyak masyarakat yang kesadaran atau pengetahuannya tentang COVID-19 dan vaksin masih kurang. Mereka mau vaksin karena mereka beranggapan kalau tidak vaksin, saya tidak kemana-mana. Tepaksin teulin, istilahnya seperti itu ya. Webinar kita kali ini terlangsung kurang lebih selama dua jam dengan narasumber utama kita adalah Dr. Primal Sujana. Untuk mengefektifkan waktu, mari kita buka acara ini dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Acara berikutnya adalah doa. Doa pembuka yang akan dibawakan oleh Ibu Penti. Kepada Ibu Penti, waktu dan layar saya persilahkan. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa. Saya akan memimpin secara Kristen yang lain sesuai agama masing-masing. Mari kita doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa punya kesempatan untuk ikuti acara webinar di BCS. Kami berdoa Tuhan yang sertai dari awal pertengahan hingga akhir. Kami berdoa berkati pembicara Dr. Primal, moderator Bu Inci, dan semua peserta yang di webinar ini. Biarlah hikmat dari Tuhan mengalir turun hingga kami bisa menerima apa yang dipaparkan ya Tuhan disampaikan. Sehingga kami bisa menambah ilmu kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah semuanya kami serahkan ke dalam pimpinan Engkau supaya acaranya berlangsung dengan lancar ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bu Penti yang sudah memimpin doa pembuka pagi ini. Semoga webinar kali ini berjalan lancar. Baik peserta webinar sekalian. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Bandung Cancer Society. Kepada Ibu Yanti Setiawadi. Waktu dan layar saya persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi Ibu semua. Selamat pagi dua dokter Primal. Ini pertemuan yang mengulang. Sebelum kita pandemi terakhir pertemuan itu bersama dokter Primal juga membahas juga mengenai COVID. Itu kejadiannya waktu awal-awal COVID. Dan sekarang dengan berjalannya waktu, di saat kita pun juga sudah mulai vaksin yang ketiga, masing bokster. Tapi kelihatannya banyak sekali yang masih tanya-tanya. Orang kanker itu boleh vaksin nggak sih? Padahal vaksin sudah berjalan sampai ketiga. Dan beberapa dari kita juga sudah menjalani termasuk saya. Daripada kita nanya-nanya ke orang yang mungkin masih bingung juga. Jadi kami dari BCS menghadirkan dokter Primal yang ahli dalam hal ini. Di sini kita bisa bertanya kalau penasaran atau masih ragu mengenai vaksin, mengenai COVID. Silahkan bertanya. Dokter pasti akan jawab. Walaupun ada yang bilang buat apa vaksin tuh akhirnya kena. Nah ini coba silahkan tanya juga ke dokter Primal. Saya rasa ini kesempatan kita untuk berbagi ilmu, untuk mendapatkan ilmu. Supaya kita juga nggak salah jalan. Yang kita mungkin nggak tahu COVID akan sampai kapan. Ataupun mungkin kita seperti kanker kita. Kita berdamai dengan COVID. Saya rasa itu aja. Kita silahkan untuk mempersingkat waktu. Saya kembalikan genji. Terima kasih. Ya terima kasih Bu Yanti. Singkat padat perlu makna sambutannya dari Ibu Ketua kita. Ya betul. Tentang COVID dan vaksin ini masih banyak yang dipertanyakan. Dan nanti kita akan membahas tuntas dengan dokter kita, dokter Primal. Baik para peserta webinar semuanya. Selanjutnya adalah acara keempat yaitu pengenalan Bandung Cancer Society yang akan disampaikan oleh Ibu Hertie yang dibantu oleh Pak Pajar. Kepada Ibu Hertie, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang, dokter Prima dan para peserta webinar yang saya kasihi. Saya akan mencoba share screen mengenai pengenalan BCS. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan lancar. Muncul nggak ya? Sudah, sudah muncul Bu Hertie. Kenapa ya? Sudah, sudah muncul. Sudah, sudah muncul. Saya akan mulai. Bandung Cancer Society berdiri sejak 2 Desember 2007 di Bandung. Selanjutnya akan saya sebut BCS. Saya singkat. BCS adalah supergroup kanker yang didirikan oleh survival kanker untuk memberi dukungan secara moral kepada pendirita kanker dan Bandung Cancer Society ini terbuka untuk semua kalangan, lintas suku, dan agama. Misinya menjadi pusat untuk berkumpul, berbagi pengalaman, dan informasi khususnya yang berkaitan dengan kanker. Dan misinya adalah meningkatkan kepedulian terhadap pendirita kanker, khususnya di Bandung dan kota-kota terdekat di sekitarnya di Jawa Barat dengan cara memberi bantuan dan dukungan secara moral. Beberapa kegiatan yang dilakukan adalah mengunjungi para pendirita kanker yang akan menjalani pengobatan atau yang sedang menjalani pengobatan, mengadakan pertemuan rutin sebulan sekali, mengadakan pertemuan untuk kelompok penyakit kanker tertentu, mengadakan seminar dengan mengundang pembicaraan cara ahli. Kegiatan yang lain adalah mengadakan bakti sosial untuk anak-anak yang mengidap kanker, rekreasi bersama, memberi penyuluhan tentang kanker kepada masyarakat melalui kampanye peduli kanker di radio-radio dan sekolah-sekolah, dan mengelola rumah singgah kasih. Dan tentu saja kegiatan ini tidak bisa dilakukan selama masa pandemi, untuk ke depannya akan kita lakukan lebih kiat lagi. Ini adalah tiga pendiri BCS, Ibu Yanti Setiawadi yang saat ini sebagai ketua, dan Bu Hani dan Bu Yuni Almarhum. Ini pertemuan pengurus BCS bersama Ibu Sandi Yusuf, yang pada saat itu adalah ketua pimpinan Yayasan Kanker Payudara pada tahun 2009. Pertemuan dengan Pak Ridwan Kameh dan pertemuan dengan Umi Odet. Dan ini juga pertemuan dengan Kadinkes Kota Bandung pada saat itu, tahun 2019 dengan Ibu Rita Verita, pertemuan dengan pimpinan Santosa Hospital Bandung, dan juga kita mengunjungi Cancer Center Santosa Hospital Bandung, dan pimpinan rumah sakit Immanuel. Ini adalah kegiatan lain selain seminar kanker, adalah pelatihan hidroponik yang diikuti oleh member. Penyuluhan juga dilakukan di sekolah-sekolah, di perguruan tinggi, dan ibu-ibu PKK yang tersebar di Bandung. Ini adalah kegiatan-kegiatan seputar kanker, salah satunya adalah testimoni dari beberapa member BCS mengenai kanker yang tersebar di Bandung. Ini adalah aktivitas BCS, antara lain juga kampanye di radio. Ini kunjungan pasien ke rumah sakit, tentunya pasien kanker, antara lain ke Boromius, ke Santosa Hospital. Kita juga ada kegiatan kesenian di BCS, adalah latihan angklung, dan beberapa kali kita pernah tampil di Jakarta dan Bandung. Kemudian ini adalah latihan tari yang dipimpin oleh Ibu Lydia, seorang survivor kanker stadium 4, yang sangat menginspirasi para member BCS. Ini adalah kegiatan BCS, antara lain halal-halal dan juga Natal, karena kita BCS adalah komunitas lintas agama. Ini kegiatan BCS, jalan-jalan dan juga nonton bersama. Jalan-jalan maksudnya olahraga pagi ya. Kemudian ini adalah acara World Cancer Day tahun 2019 yang akan bekerjasama dengan YKI di Bandung, oh, di Dago. Ini adalah seminar-seminar yang kita lakukan sebelum pandemi di Hotel Vio. Dan salah satunya juga adalah pertemuan dengan para member kanker pria bersama psikolog Pak Hari. Ini halal-bilalal tahun 2019. Ini seminar efek musik yang juga berkaitan dengan kesehatan. Nah, ini acara Pinktober 2019 di Dago. Salah satunya adalah kita kampanye sadari dalam memperingati Pinktober. Ini ulang tahun BCS ke-12 di New Arts Capital Park milik Bapak Nyoman Warta. World Cancer Day 2020 kita adakan di Mikomol bekerjasama dengan Mikomol. Di sana kita ada talk show bersama dua orang dokter ahli, dokter Derajat Suwardi dan dokter Harifajari. Juga diramaikan dengan Zumba, Bazar, pertunjukan angklung, nyanyi, dan lain-lain. Nah, ini terakhir bertemu dengan dokter Primal sebelum COVID-19 merebak di Indonesia. Kita ada pencegahan virus COVID-19 berupa seminar di Hotel Vio. Nah, selanjutnya dilakukan webinar karena pandemi. Jadi, kita lakukan secara offline. Tidak saya sebutkan satu persatu. Yang pasti ini kita mengundang dokter yang terbaik, kalaupun dokter ahli gizi, dokter gizi yang terbaik, psikolog-psikolog yang terbaik untuk semua. Kemudian, webinar bulan Oktober. Ini Oktober paling sibuk nih. Ada acara breast cancer-surfing surgery seminar bersama dokter Derajat Suwardi. Ini juga webinar juga. Kemudian, yoga bersama Mbak Luna. Kemudian, akhir 31 Oktober, perkembangan pengubatan kanker payudara dengan reseptor hormonal positif bersama dokter Indra Wijaya. Kemudian, ini juga masih kegiatan bulan Oktober. Bulan November, bersama dokter Su Siyanto, yang merupakan President of World Vegan Organization dan Vegan Society of Indonesia, berupa ragam nutrisi untuk hidup lebih sehat. Bulan Desember adalah peringatan ulang tahun BCS yang ke-14. Di situ kita mengundang motivator Bapak Stefanus Rizal. Dan kemudian juga untuk memperingati hari ibu, kita bersama Ibu Ningsi Haryanto dengan menjadi perempuan yang tangguh di era kenormalan baru. BCS juga mempunyai grup ekoenzim, di mana di sini bisa memanfaatkan sampah dapur menjadi sesuatu yang berguna. Sampah dapur itu berarti kulit buah atau sayur bisa untuk pupuk dan menjenikan udara untuk bersih. Ini kegiatan pengurus yang lainnya, berupa training of trainers yang diadakan oleh RACM. Dan kemudian juga pengurus mengikuti forum diskusi publik dan peluncuran Asosiasi Advokasi Kanker Perempuan Indonesia, di mana BCS menjadi salah satu anggotanya. Ini 22 Januari, masuk 2022, kita masih seminar online bersama Dr. Heri Fajari mengenai kolorekta. Dan kemudian Februari, 5 Februari itu rencananya kita akan mengusung acara World Cancer Day di Tahura, tetapi karena COVID menaik lagi, jadi kita batalkan. Dan akhirnya ada beberapa tambahan acara webinar. Kemudian ini ada isu World Cancer Day kali ini adalah Close the Care Gap. Ini bersama Dr. Maman, yang merupakan Ketua Tim Penanggolangan Kanker RSHS Bandung dan Ketua Peraboy Jawa Barat. Bersama Dr. Indra Wijaya, Ketua Perhompedin Jawa Barat sebagai narasumbernya. Dan yang kali ini, hari ini adalah bersama Dr. Primal Sujana, kita sama-sama simak mengenai COVID-19 dan vaksin booster. Dan kali ini webinar BCS bekerjasama dengan PT Sarasubur Abadi. Ini adalah susunan pengurus. Sekretariat kami ada di Jalan Sami Aji Dalam 1, nomor 98, garis miring 66 Bandung. Ini penasihat BCS, Dr. Derajat R. Suwardi, segaligus sebagai pemberi nama Bandung Cancer Society. Kemudian Dr. Heri Fajari, dan penasihat berikutnya Dr. Hendra Gunawan. Dan saya akan memperkenalkan juga rumah singgakasi yang didirikan oleh BCS pada 2 Agustus 2015. Rumah singgakasi ini diperuntukkan bagi pasien-pasien kanker yang tidak mampu dari luar kota, pengguna BPJS kelas 3, dan sedang berubat ke rumah sakit di kota Bandung. Mereka bisa bermalam di RSK, dapat nasi dan air minum, dengan biaya administrasi Rp10.000 per kedatangan. Satu orang pasien dengan satu orang pendamping. Ini rumah singgak khusus untuk kanker dan bukan penyakit yang lain. Ini suasana di RSK. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau misalnya mau berkunjung ke sana. Ini beberapa pasien di rumah singgak kanker. Ini sebelah kiri, mereka sedang makan bersama. Ini penuh kehangatan, seperti keluarga. Kemudian ini perayaan ulang tahun RSK yang ke-1. Nah, ini rumah singgakasih yang letaknya di Jalan Sukabungah nomor 7, Bandung, berseberangan dengan RSHS. Ini rumah sakit ulang tahun RSK yang ke-2. Ini beberapa foto kunjungan donatur yang akan berdonasi ke RSK. Dan pada awal tahun, kita mendapat kado indah dari PT. Telkom Indonesia berupa donasi Rp14.000.000. Dan ini adalah rekening BCS dan RSK. Jadi, Bapak-Ibu, kalau ingin mau berdonasi, kami buka pintu selebar-lebarnya, silakan catat nomor rekening BCS atau donasi ke rekening RSK. Ini kotak pengurus BCS, Ibu Yanti Setiawadi, Ibu Tias, Ibu Heni, dan Ibu Evi Julianti. Silakan di-screenshot. Nomor teleponnya juga ada ya. Kami juga, kegiatan-kegiatan kami, kami upload ke media sosial BCS, di Facebook, di Instagram, di YouTube. Dan jangan lupa, apabila Bapak-Ibu follow, like dan subscribe. Semua yang BCS, move on and be a winner. Terima kasih. Demikian. Demikian, Bu Enci. Saya kembalikan lagi ke Bu Enci. Terima kasih, Bu Herti, atas pengenalannya tentang Bandung Cancer Society. Semoga Bandung Cancer Society tetap berjaya, tetap dikenal banyak orang, dan tetap menjadi pencerah bagi terutama kita sebagai penyitas kanker. Begitu pula, rumah singgah kasihnya, semoga tetap bisa melayani, terutama untuk pasien-pasien yang dari luar kota, yang memiliki kartu BPJS kelas 3. Nah, untuk yang mau berdonasi, baik untuk secara materi, secara materi bisa ada dua, bisa ke BCS, ke rekening BCS, seperti yang disampaikan oleh BHP tadi, atau ke rekening RSK. Kalau untuk RSK, berarti untuk kepentingan RSK. Kalau BCS, biasanya untuk kepentingan, ketika kita offline, kita mengadakan seminar-seminar, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita ke puncak acara. Ini yang sudah ditunggu-tunggu. Banyak yang, mungkin sudah banyak yang ingin bertanya. Tapi sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan sedikit tentang Dr. Primal Sujana, subspesialis, tropik infeksi. Dr. Primal ini, karena kita sudah beberapa kali ketemu, jadi kita tahu bahwa perjuangan beliau sampai, eksis sampai hari ini, sangat-sangat luar biasa. Dr. Primal ini adalah salah seorang survivor, KNF, atau karsinoma nasofaring, kemudian pernah mengalami koma juga ya dok ya, tidak sadarkan diri di rumah sakit, tapi subhanallah, Allah itu mahasiswa. Satu bulan di ICU. Di ICU ya dok ya, tapi subhanallah. Ya, satu bulan. Ya. Kuasa Allah itu tidak bisa diperkirakan dengan logika manusia ya dok ya. Mungkin secara medis saat itu, wah ini mah begini-begini, tapi ternyata, 2014 sekarang masih sehat bugar di tahun 2022. Beliau? Alhamdulillah. Ya. Dan banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh Dr. Primal ini. Beliau adalah spesialis penyakit dalam. Saat ini bekerja di Departemen KSM Penyakit Dalam, Palkutas Kedokteran UNPAD di RSHS, dan dosen Palkutas Kedokteran Universitas Pasundan Bandung. Itu dua yang disampaikan, tetapi sudah pasti banyak kegiatan lain yang dijalani oleh Dr. Primal ini. Supaya mengefektifkan waktu, waktu dan layar, saya persilahkan kepada Dr. Primal untuk mengupas tuntas, dok, tentang COVID-19 dan vaksin booster. Bangga, dok. Baik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ibu Sri, moderator, Ibu Yanti. Terima kasih banyak, Bu. Memang betul, ternyata awal pandemi kita ketemu di Hotel Vio waktu itu. Sekarang ya harus diawang-awang. Karena kita masih pandemi. Dan juga di sini saya lihat ada senior saya, Pak Ridwan Isha dari Gorontalo. Beliau KNF-nya tahun 2004. Angkatan 2004, 10 tahun lebih dulu dari saya, dan masih survive luar biasa beliau. Supan. Kemudian saya mendapat aham kesempatan, mohon izin untuk share screen, Bangga, dok. Apa sudah tertampak? Sudah ada, dok. Ya sudah, dok. Sudah. Saya akan tutup videonya saja. Eh, nanti. Begini saja. Jadi saya sekarang, karena sudah purna, ada ceritanya purna baksi. Pajar, tolong ada kebocoran suara. Sudah, maka dok. Lagi hujan mungkin. Lagi hujan, ya. Dan saya sekarang bergabung di Fakultas Kedokteran Universitas Pasundan. Jadi ini, waktu itu Bu Yanti bilang, apa ya? Saya bilang, apakah mungkin kalau soal kanker, COVID, vaksin, sekarang apa? Bagaimana mungkin ya, apa kita perlu divaksinasi booster? Kan ada tuh yang ijon vaksin itu sampai berapa? Belas kali itu. Jadi bagaimana? Saya juga bingung. Untung mau dia disuntik, apa disuntiknya? Nggak ngerti juga. Jadi, kita masih ingat, bulan Maret lalu, kita bertemu di Hotel Vio, waktu itu baru diklarasikan tentang bahwa COVID novel SARS-CoV-19 itu dinyatakan oleh WHO sebagai pandemi. Kenapa? Karena jumlahnya masih sangat terus meningkat, terutama saat itu di Cina. Dari Cina, terkonsentrasi di daerah situ. Kemudian di Indonesia sebulan kemudian, setelah kasusnya mulai meningkat, dinyatakan sebagai bencana nasional. Pada tanggal 13 April. Jadi, hari ini COVID sudah berulang tahun di dunia ini yang kedua. Kedua. Kedua ya, ulang tahun yang kedua. Tapi katanya kan kalau di WA itu katanya jangan bilang-bilang supaya dia nggak tahu biar cepat pulang. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Nah, kita masih ingat bahwa penyebabnya virus corona. Sebetulnya bukan virus baru. virus ini dari tahun 37 sudah diketemukan. Sudah ada. Dan hanya menyebabkan pilak. Batuk pilak ringan. Seperti yang sekarang gejala-gejala Omikron ini batuk pilak gitu. Menyerang, beberapa menyerang manusia. dan pada tahun 60 ini luar biasa. Bisa dilihat, dibiak, dilihat, dibuktikan bahwa memang virus itu ada. Bukan hanya cerita saja. Dan kita berterima kasih yang berjasanya adalah Ibu Jane Almeida. Ibu-ibu ini memang luar biasa ini. Ibu-ibu ini luar biasa. Bukan Bapak Almeidanya, tapi Ibu Jane Almeida. Beliau penemu coronavirus, virus corona yang pertama dan menggambarkannya dengan Microsoft Electron menjadi seperti ini. Beliau bisa menemukan. Nah, yang menarik adalah yang menariknya ini luar biasa ini Ibu June Almeida ini. Beliau pendidikannya tidak selesai. Sekolahnya tidak selesai. Tetapi kemudian bekerja di satu laboratorium dan pimpinannya nah ini mohon maaf kalau penemunya Ibu Jane June Almeida kalau pimpinannya Bapak-Bapak Bapak-Bapak beliau melihat kemampuan luar biasa dari Ibu June sehingga akhirnya dilatih-latih dan beliau berkat pimpinannya itu yang tidak usah saya sebutkan jadi berkat omnya itu ini kan tante omnya itu beliau bisa menemukan virus corona mendeskripsikan virus corona nah kita tahu bahwa virus corona ini asalnya banyak sekali di kelelawar kita sudah pernah tayangkan ini di kelelawar dan kelelawar ini luar biasa yang baru terdeteksi kurang lebih seribu virus yang ada di tubuhnya dan masih lebih banyak lagi katanya saya juga enggak tahu dan dari kelelawar ini ada yang menyebabkan SARS yang tahun 2002 2003 masuk ke Indonesia Alhamdulillah kasusnya enggak ada waktu itu di Hong Kong kemudian kemudian 10 tahun kemudian ada virus corona lagi di Timur Tengah MERS Middle East ini konotasinya langsung Timur Tengah nah sehingga hati-hati yang suka minum susu untah karena kan kalau tidak umroh tidak haji tidak minum susu untah itu katanya belum afdol tidak naik untah juga belum afdol nah ini berhati-hati kemudian 7 tahun kemudian tahun 2019 COVID yang sekarang ini masih berlangsung katanya ini berapa tahun lagi akan menjadi pandemi yang berikutnya yang disebabkan oleh karena virus mudah-mudahan tidak ada kalau yang virus corona ini karena memang dia sudah bersifat RNA dia itu mempertahankan semua makhluk hidup itu berupaya untuk mempertahankan kehidupan ketika dia ditekan kan katanya diinjek juga semut gigit jadi diinjek pun semut menggigit pasti ini juga virus ini selalu berupaya untuk mempertahankan diri dengan menyesuaikan kehidupannya pada inangnya pada pejamunya awalnya ada di di kelelawar tapi kelelawarnya gak sakit sehat-sehat aja kelelawar ketika ditanya kamu suka meler enggak menggantung aja ketika dia virusnya ditularkan dipindahkan ke makhluk lain dan juga ke manusia baru membuat sakit jadi di itu juga membuat sakit di binatang-binatang perantaranya kemudian di kita yang membuat sakit dia makanya dia selalu berubah nah berubahnya itu kita bermutasi bermutasi untuk apa untuk mencoba mempertahankan hidup mutasi yang paling terkenal WHO membagi mutasi yang paling terkenal itu disebutnya sebagai VOC nah saya tidak terlalu suka menyingkatnya lebih baik dilengkapkan varian of concern karena kalau VOC itu nanti berhubungan dengan company zaman dulu penjajah penjajah itu company VOC jadi ada yang alpha disebut oleh WHO ada beta ada gamma ada delta yang kemarin luar biasa menyerang Indonesia juga karena dan ada yang sekarang omikron nah ini kan ada yang viral sekali itu anak-anak dan seorang ditanya kenapa ya omikron ini galak iyalah kan omikron dia laki-laki galak biasanya yang anak kecil yang perempuan itu siapa namanya karena dia omikron kalau tante mikron mungkin gak segalak katanya begitu tapi jadi hiburan lah supaya nanti kita jangan terlalu pusing dengan ini selain ada yang mutasi-mutasi varian-varian ini WHO juga ada varian lain yaitu varian yang harus diamati dan varian yang diteliti nah kita lihat sampai tanggal 10 kemarin yang bisa saya download sudah 452 juta yang positif terkena di seluruh dunia luar biasa kalau dibandingkan dengan pandemi yang terhebat sebelum ini yang tercatat pandemi influenza 1918 ini luar biasa orang yang karena memang ya sekarang jumlah penduduk lebih banyak lebih mudah menular dari satu orang ke satu orang sangat cepat sekali penularannya dan kalau kita perhatikan ada gelombang-gelombang kita ini kalau di dunia itu ada yang sudah yang memasuki sekarang itu gelombang keempat kalau di kita gelombang ketiga di kita ini gelombang ketiga ini situasinya di Indonesia yang terakhir kemarin laporan kemarin ada sekitar 14.900 yang baru bertambah kasus total sudah hampir 6 juta Alhamdulillah banyak yang sembuh kita suka bergembira aduh kasus terlaporkan barunya itu berkurang terlaporkan baru positif kalau menurut saya ini akan makin berkurang tetapi mungkin tidak menggambarkan keadaan sebenarnya kenapa karena kalau yang mau naik kereta api sekarang sudah tidak usah swab tidak usah antigen naik pesawat juga begitu saya sudah lama sejak 2 tahun tidak pernah mengunjungi anak saya yang ditasik karena tidak mau naik kereta api tidak naik kereta api di Cerojok hidung ini sudah ampun-ampunan jadi dengan itu mungkin akan menurun tetapi kita tetap harus waspada karena ini akan ada di sekitar kita kemudian Indonesia kita masih ingat gelombang awal pada waktu itu ini masih yang istilahnya wild type asli Made in Wuhan berasal dari Wuhan bukan Made in Wuhan berasal dari Wuhan virus yang berasal dari Wuhan kemudian setelah itu virus corona ini SARS-CoV-2 ini bermutasi kemudian menyebabkan gelombang kedua pada bulan Juli kemarin dan ini adalah Delta banyak Delta setelah meredah ternyata kita naik lagi disini Omikron yang menjadi varian Omikron yang menjadi penyebabnya yang diketahui nah permasalahannya adalah bagi kita Bapak Ibu sekalian 2% dari para penderita saya tidak ingin menyebut penderita yang terkonfirmasi COVID-19 itu seperti kita yaitu memiliki komorbid kanker yang paling banyak ya ini hipertensi saya masuk disini hipertensi penyakit jantung masuk saya kemudian kanker masuk jadi ada 3 komorbid yang saya sandang mungkin kita juga ada yang lain yang tidak akan pernah walaupun perut saya buncit yang ini yang 10,3% ya tidak pernah itu makanya kalau ya kalau membaca ini membaca mungkin gak tahu nih apa masih terpapar atau tidak kalau membaca buku tulisan ibu Margate badai pasti berlalu itu kan kan ceritanya beliau itu diuji oleh waktu ujian kedokteran pengujinya itu galak sekali cuman penyebab perut buncit ini ini hamil enak aja hamil saya ini sudah perut buncit puluhan tahun kata pengujinya kemudian saya juga sudah tidak ya tapi ini kan tidak haid saya juga tidak haid sejak kecil ini kok gak hamil gitu itu seru sekali sekarang sih sudah gak dicetak lagi ya filmnya ada kan pada party berlalu itu ibu kristin hakim dengan raharjo jarod ya itu yang karena miskomunikasi jadi miskomunikasi itu luar biasa dikiranya diabetes kan padahal enggak jadi akhirnya happy ending enak kalau cerita saya kira covid kita ini pun akan happy ending insyaallah amin nah ini kenapa menjadi perhatian di seluruh dunia tentang varian of concern ini kenapa karena varian ini mudah menular lebih mudah menular diperdi awasi terus dipantau oleh WHO dan lebih virulen menyebabkan penyakit lebih parah biasanya kemudian mengurangi kemampuan antibody untuk melawannya yang sudah ada serta tidak menjadi lebih kurang bermanfaat diagnosisnya menjadi lebih rumit harus ditetapkan kalau SARS-CoV-2 covid positif mudah sekarang sih murah lagi dulu pernah saya di swab masih kebagian yang 3 juta sekarang kan yang keesokan harinya sudah 275 kemudian kalau mau 6 jam naik sedikit 600 sekian kalau swab antigen hanya 88 ribu sudah jauh lebih murah Alhamdulillah jadi ini semua kalau ada hal ini semua maka WHO menyebutnya varian of concern harus di perhatikan kenapa kita lihat delta dan omikron yang sangat menarik hati ini delta itu diamati pada bulan April dan baru dinyatakan oleh WHO ini varian ini berbahaya pada bulan Mei sebulan kemudian tetapi kita lihat omikron omikron itu dimonitor dilaporkan pada tanggal 24 November dan langsung dinyatakan sebagai VOC nya varian of concern dua hari kemudian kenapa karena kasusnya berjumlah sangat sebanyak menyebar di hampir bukan puluhan lagi hampir ratusan negara dalam waktu singkat sehingga WHO menyebutkan ini hati ini berbahaya ini hati-hati ini itu dan yang menarik adalah bahwa kemampuan untuk mencapai puncak itu sangat singkat itu sangat singkat jadi hanya dalam beberapa hari itu kasusnya bisa dua kali lipat tiga kali lipat dari yang sebelumnya dan ini yang yang membuat WHO memutuskan bahwa omikron ini varian of concern ini sebuah contoh yang lain kalau ini omikron lebih cepat waktunya dibandingkan dengan yang lain yang yang biru ini kan gelombang ketiga delta ini masih cukup lama kemudian nah sekarang itu selalu omikron itu ringan gejalanya jadi santai aja lah bukan jangan sebab orang para peneliti mencatat dua gejala waktu disebabkan oleh varian delta luar biasa yang meninggal banyak radang paru-paru sesak napas oksigen habis dimana-mana itu dia katanya kan aneh covid ini ya yang pertama waktu virus yang berasal dari Wuhan yang langka masker masker kemudian ketika delta yang langka oksigen kenapa omikron yang langka minyak goreng bingung seru jadi belum pernah ada penyakit yang menyebabkan hal-hal seperti ini penyakit jantung menyakit yang kita senang juga kanker penyakit apapun tidak akan menyebabkan begini tapi ini virus covid ini luar biasa aneh banyak juga kan seloroh katanya divaksin kalau vaksin cacar menghindari cacar vaksin influenza tetapi kalau sudah dapat sertifadi vaksin covid bukan cuma untuk covid bisa ke mall bisa naik pesawat bisa menonton bioskop ini memang luar biasa nah gejalanya memang hampir sama seperti karena kita tahu bahwa awal-awalnya ini kan penyakit saluran nafas yang ringan biasa menyebabkan batuk pilek jadi batuk pilek batuk sesek kemudian ada demam menggigil hanya yang kemarin pada yang disebabkan oleh delta yaitu tidak bisa membaui mencium dan tidak bisa mengecap itu sangat sedikit pada varian omikron ini hidung tersumbat juga sangat sedikit ada diare yang sekarang dan ini lumayan dikeluhan-keluhannya hampir sama hanya memang bila dibandingkan dengan varian delta ini lebih ringan bila dibandingkan dengan varian delta lebih ringan yang diambil oleh kita lebih ringannya varian delta dihilangkan jadi gejala omikron lebih ringan padahal bila dibandingkan dengan varian delta varian delta yang menyebabkan kematian luar biasa jadi tetap saja ini berbahaya nah ini sehingga betul omikron itu lebih ringan tetapi tidak ringan lebih ringan dari apa lebih ringan dari yang delta terutama pada kelompok-kelompok dengan comorbid yaitu lanjut usia penyakit kronik dan anak-anak dan juga yang belum divaksin belum divaksin juga termasuk ini jadi tetap kita harus hati-hati walaupun omikron lebih ringan dibandingkan dengan yang varian delta jadi angka kematian dan kesakitan pada kelompok non-lansia dengan comorbid jauh lebih tinggi daripada tanpa comorbid kemudian kalau kelompok lansia lebih lagi ada comorbid yang belum divaksin juga akan lebih meningkat jadi banyak yang bertanya kenapa omikron ini dalam tanah petik lebih baik dibandingkan dengan yang delta banyak yang berteori bahwa biasanya memang begitu kalau virus itu sudah bermutasi berpuluh-puluh kali itu akan dia makin cepat menyebabkan sakit akan makin banyak orang tetapi makin lemah ada yang berteori begitu ada juga yang kan sekarang sudah banyak yang divaksin sehingga makin kebal mungkin ini mungkin tetapi banyak juga yang saya sudah divaksin tiga kali dengan booster tetap kena kumaha jadi tetap ada ada pernyataan-pernyataan yang memang sekitar vaksinasi ini nah ketika pandemi ini apa dampaknya terhadap kita yang memiliki kanker ini pertama yaitu dari hasil penelitian yang ada pengobatan ada yang ditunda ada yang disesuaikan dan ada yang dibatalkan gitu jadi sudah dijadwal dan segala macam jadwalnya tertunda berubah ada yang disesuaikan regimennya ada yang dibatalkan pengobatannya harusnya di kemo jangan lah ditunda aja kenapa karena begini tetapi ada satu hal yang menarik luar biasa nah ternyata Allah itu maha baik Tuhan maha adil ternyata ada juga untungnya pada saat awal pandemi orang-orang yang harus dilakukan operasi mengambil masa di payudaranya di Mame nya di RSHS itu jadi lebih cepat jadwalnya mungkin kemampuan asalnya mungkin kemampuan kamar operasi dalam seminggu hanya tiga ditingkatkan ini terima kasih dokter Maman ini dokter Maman Abdul Rahman ini ketua tim onkologi menggantikan dokter Dajat jadi lebih cepat supaya nanti khawatir makin makin cepat kita lakukan tindakan ini di awal pandemi kalau sekarang mungkin agak berubah kalau di teliti lagi kenapa? karena banyak kena case nya juga yang terkena Covid tapi ini luar biasa ini dipublikasikan bahwa ternyata yang kita anggap kurang baik itu ternyata bermanfaat juga bagi sebagian orang ini jadi penularannya kita sudah tahu awalnya dari hewan kemudian dari manusia ke manusia untuk Covid ini sudah terbukti lewat berbagai macam lewat percikan lewat droplet lewat segala yang sudah kita ketahui yaitu ini terutama lewat droplet sehingga upaya mencegah droplet dari seorang yang membawa virus kepada orang lain yang tidak memiliki virus harus dicegah dengan memakai masker dengan etiket batuk dan bersin dengan menjaga jarak kenapa? karena dia tidak bukan tidak praktis ada jaraknya akan jatuh ke tanah walaupun kalau misalnya kebawa angin akan menyebar lebih seperti kejadian di restoran yang AC kemudian sudah dijarankan kemudian AC nya dijarankan tapi ternyata satu orang yang ke restoran itu tertular positif Covid sudah ada laporan seperti itu kemudian juga jabat tangan kemudian barang-barang yang sudah terkontaminasi itu juga bisa menjadi penyebab penularan jadi ini semua harus kita hindari ini 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 luar biasa ini eh maaf maaf diteliti ternyata kalau si ibu ini membawa virus Covid kemudian dia tidak memakai maskernya lihat bekas-bekas yang dijamah diminum kemudian ini virus semua ini dibuktikan dengan teknologi foto ini ternyata ini dan ada potensi untuk menjadi sumber penularan bagi orang lain di sekitarnya jadi pencegahannya kita tetap 3M progresi itu tetap hanya memang sulit apalagi sekarang kan asalnya yang dari PPLN 14 hari di ini karantina turun 10 hari sekarang mana tidak perlu sama sekali kalau sudah divaksin tidak perlu karantina ada yang cuma 1 hari berubah-rubah gitu itu di seluruh dunia itu begitu berubah-rubah ada yang marah disuruh dok maaf suaranya ke picit dok dok suaranya dok suaranya suaranya ketutup oke ada lagi ya ada baik jadi prosedur 3M memakai masker menjaga jarak mencuci tangan itu menjadi tetap sepertinya ini akan menjadi pekerjaan kita sehari-hari gitu yang harus kita kalau mencuci tangan mau makan kan lagunya ada kan dewa juga kan jangan lupa pesan ibu sebelum cuci tangan sebelum kita makan cuci tanganmu dulu itu ini tetap mau pakai masker kita harus ini ini sepertinya minimal yang tiga ini ditambah dengan vaksinasi itu akan tetap kita jalan akan tetap kita jalan kenapa karena melakukan kebersihan mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun kemudian sudah dibuktikan bahwa walaupun yang sakit dan yang sehat memakai masker dan menjaga jarak masih ada kemungkinan satu persen untuk tertular tertular virusnya masih ada kemungkinan satu persen tetapi ya mudah-mudahan kita tidak termasuk yang satu persen pun itu juga kenapa harus menjaga jarak karena kita manusia kita harus belajar dari alam binatang burung kalau dia sakit burung ini membawa kuku-kukunya terkena jamur kemudian semut ini di ludahnya ada penyakit udang ini sakit mereka secara alamiah memisahkan diri dari kelompoknya ketika ditanya kenapa kan rumput yang bergoyang juga bisa ditanya ketika ditanya mengapa karena saya tidak mau menulari saudara-saudara saya bayangkan sudah diciptakan oleh Allah Tuhan yang maha kuasa jadi sedangkan kita kan ya ada yang belajar kebanyakan dari kita tidak belajar dari alam tidak belajar dari alam ini 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 saya tampilkan lagi dulu pernah waktu di Hotel Vio juga pernah saya tampilkan hanya untuk mengingatkan saya dan kita semua kemudian vaksinasi jadi ada imunitas imun aman imun dan iman iman ditingkatkan kita harus terus kita harus menjaga imun kita meningkatkan imun kita dan agar apa agar aman buat kita dan orang-orang sekitar kita yang kita sayangi imunitas itu mengulang kembali ada yang aktif ada yang pasif yang aktif itu artinya tubuh membuat sendiri zat antinya kalau pasif zat antinya yang diberikan ke dalam tubuh kita ada yang alamiah misalnya ketika sudah sakit kemudian ada yang buatan dengan vaksinasi kemudian kalau yang pasif ada dari ibu ke bayi ibunya mengandung zat anti diturunkan disusuk ke anak bayinya dan bayinya juga menjadi kebal atau diinfuskan zat-zat anti ke dalam tubuh orang-orangnya seperti pada kemarin ribut terapi plasma yang sekarang sudah tidak dicoret sudah dicoret oleh WHO dari pengobatan covid nah ini menarik sekali tentang vaksin covid ini dalam waktu singkat itu sudah bisa dipergunakan belum pernah vaksin lain memiliki progres seperti ini vaksin ebola sampai sekarang gak bisa vaksin influenza perlu waktu yang lama untuk mendapatkannya kalau ini vaksin covid dan jenisnya banyak kita bisa pilih-pilih ada yang klasik klasik itu yang sudah ratusan tahun dilakukan yaitu virusnya diberi sesuatu dimatikan kemudian supaya tidak tidak menyebabkan sakit kemudian diberikan dan tubuh orang yang mendapat vaksin itu membuat antibody ada juga bagian-bagian dari vaksin untuk menyebabkan dan kita tahu ada Sinovac Sinovam kemudian ada Novavax ada Moderna Pfizer di kita ada AstraZeneca di kita hampir semuanya ada kapan awalnya kita sangat ketat dengan memberikan vaksinasi covid ini kenapa karena banyak belum tahu tentang covidnya tentang vaksinnya izinnya juga EUA emergency use jadi pemakaian darurat otorisasinya untuk pemakaian darurat di luar kedaruratan karena darurat pandemi ini diizinkan jadi kalau sekarang yang tidak boleh divaksin itu hanya kalau anafilaksis reaksi alergi berat terhadap vaksin covid kapan tahunya kalau sudah pernah disunti kalau belum pernah enggak tahu jadi kalau orang yang sudah pernah divaksinasi dan riwayatnya alergi berat jangan divaksin yang sama untuk kedua kalinya kemudian infeksi akut yang sedang sakit kemudian yang immunodeficiency primer yang agak menggunakan kenapa karena dikhawatirkan malah menjadi sakit malah tidak ada manfaatnya dalam tanah petik jadi sekarang ini hanya tiga ini yang tidak diperkenakan sisanya vaksin kejar untuk melindungi diri sendiri dan melindungi lingkungan kita ini vaksin apapun yang kita pakai sudah terbukti membentuk antibody jadi yang diharapkan tadi bahwa kita divaksin secara buatan dan aktif tubuh membentuk zat anti terbukti ini penelitian di Jakarta antibody mau vaksin apapun mau Moderna mau Pfizer mau Sinovac antibody nya ada muncul antibody jadi memang tujuan vaksinasi tercapai ini hanya sekarang ada masalah berapa sih jumlah antibody yang mampu menangkal penyakitnya itu masih belum ini dan karena ada mutasi tadi bagaimana sih vaksin yang diberikan itu mampu tidak menangkal infeksi oleh mutan-mutan dari COVID-19 ini antibody harus tinggi ternyata ketika kita sakit jadi yang terkonfirmasi COVID-19 itu antibody nya muncul dan bisa bertahan lama kalau vaksinasi muncul tetapi tidak lama bertahan di dalam tubuh kita sehingga diperlukan booster yang luar biasa yang pernah sakit dan divaksin sudah terkonfirmasi kemudian divaksin antibody nya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang sakit dan yang divaksinasi saja tetapi tidak ada yang abadi di dunia ini yang abadi itu katanya hanya ketidakabadian sehingga pada satu saat jumlah antibody nya akan menurun sehingga nanti akan diperlukan tetap booster tapi kapan belum tahu kalau yang sudah sakit ini sekarang yang kita tahu bahwa yang awalnya satu tahun untuk di booster bagi yang sudah lengkap itu dipercepat menjadi enam bulan sekarang dipercepat lagi menjadi tiga bulan untuk booster vaksinasi nah kita tahu kita sangat berisiko dua persen dari kasus covid di Indonesia dari yang enam juta tadi itu penyandang kanker dan ini sangat berisiko terkena covid sangat berisiko gitu dan kalau terkena covid jangan berat tapi gak berat pun pusingnya sengah mati gitu ini jadi bagi kita vaksinasi di kita kan banyaknya yang kanker itu data yang saya peroleh kanker oh kanker lain-lain yang kanker payudara Bu Yanti PCS ini terima kasih banyak sudah mengumpulkan dan mengayomi saudara-saudara kita yang sedang dan juga penyintas kanker payudara kita mari sama-sama untuk meningkatkan kewaspadaan bagi kita semua kemudian ada kanker cervix kanker lain-lainnya ini data dari WHO tentang kanker di Indonesia pada tahun 2020 kemarin sebentar kok ini jadi gak jalan ini kemudian ini jumlahnya yang paling banyak itu sebentar pada ibu-ibu kanker yang baru laki-laki 183 ribu ibu-ibunya 213 ribu lebih banyak pada ibu-ibu yang mendapat kanker kematian nah kematiannya justru banyak pada laki-laki ini laki-laki banyak kenapa karena banyak yang kanker paru-paru kanker paru dari ya saya tidak mau menyebutkan itu kan sudah banyak iklannya di pinggir di jalan banyak dan ditulis di bawahnya yang dulu pakai hantu sekarang udah gak takut sama hantu sekarang yang dibolongin juga udah gak takut tetap-tetap gitu kemudian nah jadi data tadi bahwa kanker itu berisiko untuk terkena covid kemudian ini ESMO pun menyatakan salah satu perhimpunan kanker di Eropa menurutkan bahwa orang yang memiliki kanker penyandang kanker itu berisiko terhadap infeksi covid sehingga harus divaksinasi covid-19 kecuali pada orang-orang kondisi kondisi tertentu kecuali pada tapi ini untuk apa untuk mengurangi kemungkinan beratnya serangan covid kalau seandainya terkena penyakit tersebut ini jadi vaksinasi covid-19 pada pasien-pasien kanker manfaatnya jauh lebih banyak daripada mudarat kemudian kalau booster memang diperlukan dan ternyata mampu melawan omikron varian omikron gitu varian omikron mampu melawan varian omikron dan juga harus jadi baik itu penyandang pada saat yang tepat jadi tidak semua penerita kanker bisa divaksin kapan saja tidak karena kita semua tahu bahwa ada kondisi-kondisi tertentu dimana kita harus memperbaiki kelainan-kelainan awalnya jadi sekali lagi 3M prokes sekarang ada yang 6M minimal 3M ditambah dengan vaksinasi kita masih harus tetap galakan kenapa? karena itu itu melindungi kita melindungi orang di sekitar kita dan kenapa booster itu penting? karena dari penelitian itu banyak bukan banyak antibodi itu cepat menurun cepat menurun pada orang-orang seperti kita ini cepat menurun sehingga mudah terinfeksi dan masih banyak juga orang yang belum menerima vaksinasi sehingga kemungkinan pembawa kemungkinan yang tertular yang terkena COVID-19 juga akan makin tinggi jadi nah vaksin ini booster itu adalah jadi ada istilah vaksinasi ketiga dan vaksin booster kalau booster itu vaksin awalnya primernya yang ke satu dan kedua sudah penuh diberikan dan timbul antibodinya yang cukup baik tapi kemudian menurun dan baru di booster sekarang tiga bulan kalau dulu enam bulan sesudah yang kedua tapi ada juga vaksinasi ketiga istilahnya vaksinasi ketiga itu kalau di vaksin pertama di vaksin kedua itu antibodinya sangat kecil karena tidak semua bisa membentuk antibodi dengan baik maka disuntik yang ketiga kalinya agar antibodinya naik itu vaksin ketiga jadi yang boleh di booster orang sehat orang yang dengan penyakit-penyakitnya yang terkontrol dan kalau ini masih yang lama enam bulan sesudah full dose sekarang sudah tiga bulan kenapa karena respon imun menurun kemudian masih efektif terhadap delta dan dan bermanfaat untuk mengurangi sekarang bagi yang sudah divaksin berkurang kemungkinan untuk orang yang divaksin bila terkena virus covid dia akan berkurang kemungkinan untuk sakit bila sakit dia berkurang kemungkinan untuk berat untuk melakukan perawatan ICU dan segala macam dan lebih gejala selain gejalanya lebih ringan dibandingkan dengan tanpa yang mendapat vaksin dan dengan varian delta lebih mudah untuk kembali sehat dan kembali berkiprah untuk pekerjaannya seperti biasa awal ini jadi nah sekarang tuh vaksin kan banyak nih vaksin kemarin ribut yang ke luar negeri apalagi yang umroh tidak boleh tidak diakui kalau hanya vaksin Sinovac harus Pfizer harus Moderna gitu kan kalau udah ada vaksin itu boleh pergi jadi divaksin lagi nah jadi jenisnya jenis vaksinasi mekanisme itu ada dua macam ada yang sama artinya kesatu diberi Sinovac seperti saya kedua diberi Sinovac kemudian boosternya juga kalau ada Sinovac atau yang vaksin pertama Sinovac vaksin keduanya berbeda bisa Moderna atau AstraZeneca atau Pfizer atau vaksin pertama Pfizer vaksin kedua AstraZeneca itu yang heterolog jadi bisa homolog bisa heterolog ternyata yang heterolog itu antibody-nya muncul lebih tinggi dibandingkan dengan yang homolog sehingga sekarang yang untuk booster itu diberikan pilihannya adalah AstraZeneca ada Pfizer bagi yang sebelumnya dapat Sinovac boosternya AstraZeneca atau Pfizer tergantung ada kalau yang dulu pernah AstraZeneca boosternya Moderna atau Pfizer pokoknya jangan yang sama yang tidak Sinovac sebagai untuk booster kenapa karena kebijakan dari kita yang saya ketahui Sinovac itu disiapkan untuk anak-anak umur 6 sampai 12 tahun karena karena mereka karena mereka target yang awal lulu divaksin kan lansia nakes dan orang-orang yang berisiko kemudian baru akhir-akhir ini anak umur 6 sampai 11 tahun 6 sampai 11 tahun dan itu mereka diberikannya Sinovac disiapkan oleh pemerintah kemudian anak yang umur 6 tahun kebawah belum karena apa karena penelitiannya belum selesai jadi masih ada sekian 10 juta di kita anak umur di bawah 6 tahun yang belum boleh divaksinasi karena penelitiannya belum selesai kenapa harus menunggu penelitian karena untuk keamanan berapa dosis dan berapa banyak jadi ini yang heterolog itu jauh lebih baik antibodinya dibandingkan dengan yang pomolo pomolo itu moderna dengan moderna lagi Pfizer dengan Pfizer lagi kalau heterolog itu bebas sekarang moderna nanti misalnya dengan Pfizer atau yang pertama Sinovac kemudian dengan moderna itu jauh lebih tinggi hasil penelitian sekarang antibodi yang ditimbulkannya ini adalah vaksin-vaksin yang ada dan dianjurkan oleh ini oleh di Indonesia itu yang heterolog gitu ya heterolog efek sampingnya pasti ada kipi itu wajar ada pasti minimal sakit ketika disuntik dan pegel minimal itu yang berat jangan kita udah dengar ceritanya tapi mudah-mudahan tidak tapi efek samping itu memang ada minimal pegel pada saat yang paling paling ringan efek sampingnya adalah yang Sinovac karena dia virus itu kemudian yang yang paling berat ada yang dengan Moderna ada yang dengan Pfizer juga mempunyai efek samping yang lebih dibandingkan dengan yang Sinovac tapi efek samping yang paling tidak yaitu kemerahan pada bekas suntikan dan pegal itu kebanyakan akan diderita oleh yang sudah divaksinasi jadi sekali lagi tetap walaupun kita sudah divaksin karena ada mutasi walaupun kita ini protokol kesehatan minimal memakai masker mencuci tangan kalau mencuci tangan dengan sabun saya kira kita mau makan kita mau mencuci tangan setelah buang air besar dari kamar mandi kita akan mencuci tangan kemudian yang ini agak sulit menjaga jarak menjauhi kerumunan apalagi sekarang ini yang antri minyak goreng berkerumun banyak kemudian membatasi mobilitas agak susah sekarang ini karena kita sudah banyak pembebasan pembebasan tetapi mudah-mudahan dengan minimal memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak serta vaksinasi kita bisa berharap bisa keluar dari pandemi ini saya kira itu Ibu Seri Ibu Moderator Ibu Yanti Ibu Ketua BCS dan Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya mohon maaf kalau kurang berkenan mangak wabilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Hatur Nuhun terima kasih Dr. Primal pemaparan materinya luar biasa banyak sekali ilmu yang kita dapat yang awalnya kita bertanya-tanya harus bagaimana bisa nggak kita vaksin atau tidak ternyata tadi sudah terjawab tuntas intinya kita tidak boleh meremehkan sekecil apapun gejala gejala yang ada dalam tubuh seperti gejala-gejala Omikron yang katanya lebih ringan padahal lebih ringannya itu bukan lebih ringan peluknya tapi dibandingkan dengan varian Delta gitu ya dok nah ini yang kita pegang selama ini lebih ringan jadi udahlah istirahat saja di rumah kebanyakan menjadi seperti itu nah untuk kita para penyitas cancer jadi sebaiknya itu ketika melakukan pengobatan kita konsultasikan dulu ke dokter apakah memang pengobatannya bisa ditunda atau disesuaikan atau dibatalkan jadi jangan sampai kita ambil keputusan sendiri ya dok ya banyak yang ambil keputusan sendiri dengan ah masa pandemi tidak mau berobat nah itu kan mungkin jadi berbahaya ya dok tanpa konsultasi dulu ke dokter nah kemudian booster itu sangat penting karena imun tubuh antibody dalam tubuh itu ada penurunan jadi harus di harus di up dengan vaksin booster mungkin seperti itu ya dok ya nah dok ini pertanyaannya sudah ngantri banyak sekali dok tapi sebelum menjawab pertanyaannya tapi sebelum menjawab pertanyaan dok kita foto bersama dulu supaya semangat untuk pertanyaannya Pak Pajar sudah siap tolong bantu kita untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini tidak seru kalau tidak didokumentasikan terima kasih Bu sebelumnya buka kamera dulu buka kamera dulu semuanya nanti abah-abah tiga mundur ke belakang ya tiga dua satu nanti saya capture gaya bebas ini ada tiga halaman halaman pertama dulu ya tiga dua satu sekali lagi ya halaman satu ya tiga dua satu kemudian halaman kedua dan tiga dua satu sekali lagi tiga dua satu halaman ketiga tiga dua satu sekali lagi tiga dua satu ya sudah ya terima kasih Pak Pajar yang selalu setia mendokumentasikan setiap kegiatan kita kembali lagi dok dengan tanya-jawab kita ambil dulu yang sudah masuk ke dalam chat sudah ada sebelas pertanyaan tapi mungkin nanti bisa divaryasikan dengan yang raise hand langsung ya dok ya dok pertanyaan pertama itu dari Ibu Astaria setelah terkena COVID-19 berapa lama untuk mendapatkan vaksin booster yang ketiga dok iya terima kasih Ibu Astaria jadi kalau pertanyaannya bertanya vaksin booster yang ketiga artinya Ibu Astaria ini sudah divaksinasi yang pertama dan sudah divaksinasi yang kedua kemudian kalau belum divaksinasi apalagi baru satu bukan booster namanya ini sudah lengkap nah kalau sekarang jadi awalnya begini awalnya itu sekarang kita tahu bahwa karena pandemi sudah dua tahun jadi paling tidak orang yang sudah divaksin dulu itu sekarang sudah mungkin satu tahunan satu tahun satu paling satu setengah tahun divaksin sehingga antibodinya kalau diperiksa sekarang sudah ketahuan seberapa banyak nah waktu itu diketahui bahwa setelah rata-rata ada yang 4 bulan ada yang 6 bulan 6 bulan divaksinasi antibodinya itu menurun dan ketika varian-varian banyak itu juga antibodi itu berkurang kemampuannya untuk melawan varian-varian covid yang baru sehingga maka perlu divaksinasi lagi setelah 6 bulan vaksinasi awal diselesaikan nah kemudian sakit nah sudah divaksinasi lengkap kemudian terkena covid sakit nah ini antibodinya biasanya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang hanya divaksin dan hanya yang sakit saja yang kombinasi ini lebih tinggi biasanya keputusan sekarang masih sekitar 6 bulan untuk dibuster lagi untuk disundik vaksinasi lagi kenapa? karena diperkirakan dalam waktu 6 bulan itu antibodinya sudah mulai menurun nah rata-rata tetapi kita lihat bahwa ada keputusan dari pemerintah-pemerintah tertentu misalnya di kita itu kemarin menyatakan untuk booster itu 3 bulan tetapi booster untuk kelompok-kelompok lansia dan kelompok-kelompok nakes kenapa? karena untuk mencegah agar tidak terjadi peningkatan kasus yang luar biasa yang berat jadi tapi biasanya sih sekitar 6 bulan biasanya sekitar 6 bulan dan mohon maaf apa yang saya sampaikan saat ini itu bisa berubah karena kita tahu dalam seminggu tiap hari Senin kalau tidak salah pengumuman PPKM hari ini Senin ini level 3 minggu depan level 4 Kulon Progo level 4 katanya Jogja kita sudah level 3 jadi sangat cepat berubah dan mungkin bisa berubah tetapi secara umum mungkin sekitar 6 bulan 6 bulan untuk di booster oleh vaksin dan kalau bisa heterolog heterolog tapi kita tidak tidak bisa memilih maksudnya tidak bisa memilih itu begini kalau kita datang ke tempat vaksinasi di tempat vaksinasi itu hanya menyediakan AstraZeneca kita gak bisa bilang saya mah mau Moderna mau Sinovac gak bisa karena disediakannya itu sedangkan di kita jenis vaksin banyak tapi ada yang di tempat tertentu menyediakan AstraZeneca kebagian di tempat yang ini Pfizer jadi kita nanti di peduli lindunginya mesti nyari oh saya harus ke tempat anus supaya dapat Pfizer tetapi apapun jenis vaksinnya maka saat ini diyakini bahwa dengan vaksin yang berbeda heterolog itu berbeda ya itu antibody yang timbul jauh lebih tinggi dibandingkan dengan vaksin yang sama itu untuk Bu Aster mungkin itu Bu Usri sangat jelas ya Bu Aster ternyata jawabannya gamblang sekali dari dokter ini jelas sekali berikutnya dari Ibu Rita dok bila pernah batuk dua hari dan ada demam tapi tidak swab apakah ada kemungkinan terkena covid dan kalaupun ternyata itu covid kapan kah untuk bisa booster apakah bisa booster dalam waktu yang dekat tadi untuk booster sudah disampaikan kalau ditanya ada batuk demam apakah covid saya tidak bisa jawab terus terang saya tidak bisa menjawab karena itu harus dibuktikan dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium paling tidak dites antigennya walaupun antigen negatif pun belum tentu bukan covid karena banyak yang antigen swab antigen negatif tapi kemudian berlangsung beberapa hari kemudian ternyata swab PCR-nya positif karena kronik ini di tengah rai itu cepat masa inkubasinya dan sehingga cepat antigennya cepat berkurang tetapi kalau dengan PCR swab itu karena dimultiplikasi sehingga bisa tercapai kalau memang ada walaupun sedikit itu bisa terdeteksi seperti itu jadi saya mohon maaf kalau dari gejala batuk pilak sama yang flu yang common cold batuk pilak ini kemudian meler yang alergi juga meler itu jadi saya tidak bisa menyatakan ini covid atau bukan tetapi kalau di sekitar kita ada yang sedang covid dan kita termasuk kontak erat kontak erat itu bertemu tanpa proteksi dengan jarak kurang dari satu meter lebih dari 15 menit jadi kalau di rumah ada yang covid kita pasti statusnya kontak erat itu sebaiknya dilakukan kecurigaan untuk disebabkan oleh covid itu besar jadi terserang mohon maaf burita saya tidak bisa bilang ibu covid atau bukan karena tidak ada buktinya ya dok paling itu tadi ya dok kalau di sekitarnya ada dan pernah kontak di 15 menit kemungkinan besar memang terkena mungkin jadi aduh covid tentunya jangan-jangan cek aja karena sekarang dalam tanda petik terjangkau biayanya terputus berikutnya dok dari dokter Nora Anggrainitra Setio apakah covid bisa menular lewat makanan covid menular lewat makanan menular lewat makanan kalau terbukti tidak tetapi yang terbukti adalah bahwa pada makanan bisa ditemukan virus Sarkov 2 ya betul tetapi apakah itu efektif menyebabkan penularan tidak nah tetapi bagaimanapun juga nah bagaimanapun juga ya kita harus sangat berhati-hati sangat berhati-hati tetap waspada ya dok ya tetap waspada jadi kalau tidak seperti tifus atau hepatitis yang kalau lewat makanan satu bisa jadi mau wabah gitu kalau covid itu tidak terbukti itu tidak efektif untuk membuat dibandingkan dengan kontak melalui broplet kontak melalui udara yang menularkan gitu kan gitu dok sebelum kepertanyaan yang di chat kita ke yang raise hand dulu ya dok yang bertanya langsung mohon silahkan saya minta izin mau ngambil minum dulu sebentar oh iya mangga dok yang lain kalau mau ambil minum atau mau minum dulu silahkan sambil menunggu dokter primal ambil minum Bu Helena siap-siap udah ini Bu Helena siap-siap ya ya Bu Helena siap-siap banyak sekali menarik Bu Yanti menarik sekali materinya jadi pertanyaannya banyak sekali ya benar-benar dokternya bisa jawab semua waktunya jawab mungkin bisa semoga waktunya dokter tidak terbatas ya benar-benar tidak ada kegiatan lain ya enggak atau siap ya silahkan Bu Helena dinyalakan audionya silahkan bertanya langsung kepada dokter maka Bu Helena Bu Helena Bu Helena dibuka dulu suaranya dibuka suaranya suaranya belum dibuka Bu Helena gak gak bisa katanya di klik yang itu Bu yang gambar mikro pun di bawah kiri bawah kiri bawah ada gambar mikro pun biasanya tulisannya unmute Pak Jar bisa bantu Pak Jar Pak Jar bisa silahkan Bu hebat Ibu lulus pengetahuan baru ini buat saya cuma ini saya ada baru bulan Januari saya kan ke Bali dok ibu ngajak ngajak dokter Alim dicolong ada teman saya saya kan tadinya pengen ketemu ternyata dia pas di cek rapit positif jadi ketemu besoknya kemudian karena dia tahu harus PCR dia akhirnya PCR karena kan memang pribadi kan harus bayar sendiri positif baru pemerintah bayarin kenyataannya pas PCR dia negatif antara seneng sama kaget senengnya Alhamdulillah yang gak sakit tapi kan biasanya sejauh yang saya tahu kalau misalnya antigennya positif biasanya PCRnya positif ini malah dia negatif terus dia tuh dengan ketawa ngomong ke saya gini ya jadi gak dapat dah dana dari pemerintah alhamdulillah kenapa bisa begitu ya karena dalam satu cuma semalam jadi hari ini dia dia tes antigen rapid antigen positif besoknya dia PCR dia negatif nah yang kedua ada sahabat saya hamil dok dia comorbid cancer dia hamil nah apakah dia masih boleh divaksin atau tidak itu aja saya kebetulan titip-titip ini pertanyaan dari teman-teman saya kalau yang kedua silahkan berbicara ke dokter Objin yang merawatnya karena prinsipnya diperlukan karena untuk yang hamil itu ada pada trimester minggu keberapa vaksinasi boleh dan minggu keberapa vaksinasi sudah tidak boleh lagi untuk Covid silahkan pada pada dasarnya secara umum perlu dilakukan vaksinasi untuk melindungi semua orang nah kemudian yang antigen positif kemudian besoknya jadi disfab PCR negatif itu kemungkinannya banyak salah satunya adalah tika teknik pengambilan spesimen spesimen di hidungnya di hidung itu kalau memang tidak baik berarti bisa tidak terdeteksi itu bisa saja kenapa karena jaraknya terlalu dekat yang bisa saja ketika misalnya yang paling sering kan antigennya negatif stuapnya positif yang paling sering sebaliknya bisa terjadi kalau memang ada kendala kelainan misalnya dari cara pengambilannya kemudian pengiriman sampelnya dan segala macam itu memang faktornya cukup banyak dan itu bisa terjadi dok Puntan ya menghamil itu lagi terapi hormonal sekarang gak apa-apa ya dok ibu saya tidak bisa berkata apa-apa gak apa-apa kenapa karena nanti harus dilihat janinnya seperti apa kemudian kehamilannya berapa minggu hormonalnya apa mungkin PCOS jadi mungkin bagaimana kalau kondisi penyakit kondisi stabil kemudian kehamilannya memungkinkan untuk diberikan vaksinasi targetnya divaksinasi jadi harus ke dokter objinnya dibicarakan dokter objin dan dokter yang merawat kankernya juga onkologinya dibicarakan dokter berikutnya dok masih yang raise hand ibu Dewiana dulu silahkan dinyalakan mic-nya ibu Dewiana Dewiana oh ibu suaranya dinyalain silahkan terima kasih untuk waktunya dokter saya vaksin pertama itu April vaksin keduanya bulan Mei 2020 di bulan Desember 6 bulan kemudian saya dapat kesempatan untuk booster boosternya saya pakai Sinovac juga dok jadi 1,2,3 booster Sinovac nah saya dapat informasi seperti yang tadi dokter jelaskan juga bahwa sebaiknya sebenarnya harus yang berbeda untuk booster di bulan saya sudah menanyakan katanya ada informasi saya bisa booster lagi dengan yang berbeda itu 6 bulan setelah bulan Desember kebetulan karena hari ini webinarnya dengan dokter yang memang ahli di bidang vaksin makanya saya mau menanyakan dok apakah betul saya bisa divaksin lagi untuk yang berbeda 6 bulan dari bulan Desember nah di bulan Februari ternyata saya terinfeksi covid sudah 2 minggu yang lalu apakah terhitungnya 6 bulan lagi dari situ atau bagaimana ya dok saya belum belum paham itu aja sih yang mau saya tanyakan dok terima kasih baik bu ya terima kasih bu Dewi Yana ibu sebetulnya bukan seharusnya tetapi vaksinasi yang berbeda itu terbuk ternyata menimbulkan antibodi yang lebih baik dibandingkan dengan vaksinasi jenis yang sama gitu bukan seharusnya jadi artinya tidak seharusnya tidak harus vaksin berbeda untuk booster tidak atau harus vaksin yang sama tidak tetapi kenyataannya bahwa antibodi yang ditimbulkan dengan pemberian vaksin yang berbeda jauh lebih tinggi dibandingkan dengan vaksin yang sama sehingga diputuskan oleh pemerintah bahwa booster untuk masyarakat Indonesia adalah vaksin yang berbeda kemudian disediakanlah vaksin yang berbeda itu ada bermacam-macam vaksin yang berbeda tetapi tentu kita tahu persis bahwa kita boleh divaksin kalau riwayat vaksinasi yang pertamanya aman artinya disuntik Sinovac aman pernah ada yang dengan AstraZeneca atau Pfizer aman tidak ada alergi kalau ada alergi tidak boleh alergi yang berat tadi tidak boleh diberikan boosternya jadi bukan wajib nah kalau sekarang ini yang Sinovac setahu saya mungkin berubah lagi disiapkan hanya untuk anak-anak itu karena kita tahu dari laporan-laporan vaksin Moderna vaksin Pfizer vaksin AstraZeneca efek sampingnya kipinya lebih banyak dibandingkan dengan yang Sinovac jadi untuk anak-anak di kita itu disiapkan yang Sinovac jadi kalau kita maksa mau Sinovac aduh kasihan dong anak cucu kita udah lah kita mah yang dewasa ini yang lain yang disediakan Pfizer Moderna AstraZeneca itu nah kemudian ibu bulan Februari covid alham eh bukan alhamdulillahnya antibody ibu antibody ibu sekarang ini tinggi jadi kita bisa periksa kalau ibu mau periksa ke laboratorium antibody-nya ada berapa banyak nama pemeriksaannya apa ya dok ibu bisa datang mohon maaf saya sebutkan labnya ya bu ya misalnya ke lab pro dia ibu bilang aja saya mau diperiksa antibody untuk SARS-CoV-2 kalau masih ribuan itu ibu mesti ingat jadi nanti 6 bulan itu biasanya dihitung setelah yang terakhir ibu ibu covid bulan Februari mungkin ditambah 6 bulan lagi baru untuk booster lagi kalau bisa yang heterolog ya bisa pilih yang heterolog tapi kalau tidak ada dengan homolog pun artinya dengan yang sama pun tidak jadi masalah itu bu yang bisa saya sampaikan cuman nanti ibu mohon maaf mungkin nanti ada kebijakan baru saya tidak tahu artinya kebijakan keluar nanti misalnya yang booster ini hanya disediakannya vaksin merah putih boleh terima saja bu nanti kan setelah itu kita bisa bernyanyi berkibar lah jadi malu dok tadi waktu Desember itu memang saya saya dapat Sinovac karena saya pikir saya penyimpas doknya saya cari yang paling aman jadi saya dapat kesempatan betul betul Sinovac itu teknologinya paling dikuasai oleh seluruh jago vaksin di dunia dan hasilnya efek sampingnya kipinya lebih rendah dibanding dengan yang lain sehingga dapat kita milih Sinovac tetapi bukti-bukti menunjukkan bahwa kalau yang berbeda itu antibody-nya lebih tinggi itu sehingga diambil keputusan seperti itu baik terima kasih mudah-mudahan terjawab bu Dewiana terima kasih sama-sama berikutnya dok dari ibu Evi Julianti silakan mbak Evi nyalakan suaranya suaranya belum nyala mbak Evi belum kedengar bu Pak Pajar bisa bantu nyalakan suara mbak Evi sudah mbak Evi silakan bu mangga dokter aku mau tanya untuk mamaku jadi tiga minggu ini badannya masih gak enak sepertinya juga beliau kena covid dua minggu lalu badan nilinu sakit suara serak usia berapa bu mamah tuh 73 lah 73 tahun jadi mamaku tuh memang gak mau vaksin karena mamah tuh bilang gak pernah kemana-mana mau ngapain vaksin katanya gak mau lah nolak lah gitu udah gitu saya bilang mah harus vaksin karena anak-anak anak-anak adik saya tinggal serumah dengan mama dia mau narmandir mama bisa kena dan benar ternyata anak-anak kena tapi gak lama karena mereka semua vaksin jadi ada yang cuma satu minggu gejalanya gak ada yang lama lah kecuali mamaku berlanjut dan akhirnya sepertinya itu ada masa inkubasinya gitu ya dok dua minggu akhirnya tanpa obat tanpa apa karena mau dikasih obat apa juga muah bawaannya jadi saya obatin sakit mahnya aja saya berusaha kasih susu pengganti makanan saya kasih obat muah saya kasih obat mah jadi saya stabilin perutnya karena daripada gak masuk sama sekali jadi obat-obat kayak vitamin C gafit asetil apa tuh dok yang buat dahak jadi saya ngikutin resep dari orang lain lah gitu dari yang bekas kena gejala covid katanya ampuh kalau awal-awal ternyata itu gak bisa masuk di mama gitu dan sampai hari ini agak mending cuman perut gak enak banget dan masih kayaknya sempoyongan gitu kalau udah dari kamar mandi itu cepet-cepet duduk jadi kalau waktu kemarin suruh swab udah jelas orangnya gak mau dan kayaknya udah telat soalnya takut diisolasi dia ketakutan lah jauh dari kita gitu ya karena memang kita baru kehilangan kakak ipar saya baru meninggal karena omikron ini karena memang kormobit diabet gitu jadi mama juga ya ketakutan gitu ketakutannya karena dibawa dalam keadaan lemah mah udah pasti mikirnya isolasi dan kalau udah isolasi kan apa-apa diurus sendiri ya dan itu pasti gak enak ya seperti kemarin kakak ipar juga kan meninggal menghadapi kematian itu sendiri gitu ya paling pemulihannya gimana gitu dok sekarang itu katanya mau makan pingin makan tapi gak bisa makan banyak gitu cara memulihkan supaya fit lagi itu gimana gitu dok itu aja makasih dokter covid ya bu ya sudah diperiksa atau belum covidnya gak mau periksa jadi gak sempat diperiksa tapi kita oh gak mau periksa tapi kita anggap covid aja ya dianggap covid ya kita anggap covid aja dianggap covid aja dianggap covid gak mau makan gitu ya jadi bu mungkin ini advisnya kalau saya sih mengadviskan beliau itu sukanya apa kadang-kadang kan suka ada ingin makan aduh pengen makan kupat tahu nah beli mau dari mana berikan tapi nanti suka hanya lapar mata aja bu cuma satu suap nah itu ya satu suap tapi bu misalnya satu suap setiap 10 menit satu jam bisa 6 suap kemudian dalam sehari bisa sekian suap jadi artinya boleh sedikit-sedikit dijeda supaya tidak menyebabkan gangguan di lambung tapi agak sering kalau untuk orang yang punya penyakit lambung kan gitu sedikit-sedikit tapi sering gitu dan tidak terlalu merangsang lambung bisa dengan susu misalnya silahkan susu itu kan mudah dicerah artinya kalorinya ada yang tinggi yang makanan buatan bisa misalnya bikin bubur bayi bermacam-macam rasa itu kan ada puluhan rasa gitu silahkan bisa dengan chicken soup itu makanan saya waktu diradiasi itu chicken soup itu sampai itu cari ke tiap toko istri saya nyari merk tertentukan itu yang cocok gitu ya sampai akhirnya nggak ada bisa silahkan itu ya tergantung kitanya bisa ditanya saja beliau mau apa nah pesan dari seorang yang senior saya yang kena CA katanya tayangkan saja lah itu kayak video video atau TV yang itu menayangkan makanan makan receh ada apa nanti kabita mau itu nah itu supaya kabita gitu itu bu saran saya sih jadi bukan sekali makan banyak targetnya jangan begitu tapi sering dan sedikit-sedikit ketika beliau mengeluh berhenti perutnya nggak enak berhenti nanti sambung lagi cuma memang harus rajin menghangatkan kan yang dingin nggak enak gitu kecuali es krim es krim itu bu mungkin saran saya anggap aja ini kalau covid kan selalu dikasih antivirus apakah kalau mama saya ini kan nggak pakai obat apa-apa sama sekali bener sembuh sendiri hilang gejala sendiri jadi karena ngarepin hilang sendiri jadi lama lulusnya itu lama kalau kita memberi obat antivirus harus ada buktinya positif sebab obat itu bukan efek sampingnya banyak jadi kita memberikan sesuatu yang memiliki efek samping memiliki risikonya sehingga kita harus menimbang-nimbang manfaatnya lebih besar nggak dari risikonya kalau manfaatnya lebih besar kita berani memberikan tapi kalau risikonya lebih besar jangan tapi tidak ada bukti jadi kalau bukan covid buat apa diberi antivirus sampai nanti muntah-muntah dan segala macam jangan jadi lebih baik sekarang dianggap covid tidak diberikan antivirus kemudiannya nutrisinya diperbaiki ibu maaf tinggal di mana kalau mama dicimahi dicimahi tapi kan sekarang bisa COD bisa apa go food ini udah sedikit-sedikit tapi akhirnya di BCS juga ada yang waktu itu saya yang membuat makanan-makanan bisa langsung dikirim ada banyak mengasilahkan jagonya mbak Epi madok nah itu udah jelas itu mantap silahkan dikreasikan bagaimana karena katanya bu gak kemakan yang makan yang sehat lagi yang sehat lagi kan bu katanya dia harus dikreasikan ke kekurangan rumah sakit dibanding dengan rumah makan adalah bahwa kreasi makanan bahan-bahannya sama bahkan mungkin di rumah sakit bahan-bahannya lebih hebat tapi kreasinya ketika dilihat ingin disantap itu di rumah sakit emak gak ada iya gitu dibubur kalau di luar kan bubur aja bisa buburnya sedikit di puringkel-puringkel yang begitu lihat aduh bagus rasanya makan mungkin sama aja silahkan ibu berkreasi sehingga ibunya melihat aduh makan seperti ini ada teman saya mas Febrianto badannya makin gemuk itu beliau jago ada dia muncul jago dia mungkin itu bu ya dok nuhun dokter primal sebelum ke mas Febrianto kita kembali ke pertanyaan yang di chat mas Febrianto ditunda dulu ya dok dia orang karawang bekerjanya di Sukabumi bu 10 menit lebih iya bu itu makanya tapi yang repot itu kalau pertandingan bola itu ngakunya grup karawang mainan dengan Sukabumi barangkali 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 pertanyaan terikutnya dari ibu Ivana dok dok katanya untuk penyitas kanker itu penyitas kanker untuk boster bisa menyebabkan kekentalan darah betul gak katanya dok Ada vaksin yang memang berefek darah lebih sedikit mengental. Tapi itu bisa ditanggulangi. Ada pada beberapa orang. Tapi tidak setiap yang divaksin oleh vaksin itu jadi kental darahnya. Enggak. Tapi ada kasus-kasus yang setelah divaksin oleh vaksin tersebut, kekentalan darahnya meningkat. Tapi bisa ditanggulangi. Insya Allah ditanggulangi. Jadi kalaupun ada, sudah ada jalan keluarnya. Jadi jangan takut untuk divaksin. Tapi yang sering itu begini, kan ketika kita divaksin, diberi kertas formulir. Di sebelah bawah itu suka ada tulis, tolong kontak nomor ini, dokter ini, kalau ada sesuatu. Nah kita terkadang-kadang enggak dibaca. Ketika terjadi sesuatu, kalau ribut cari di WA, kemana? Padahal coba kontak itu. Karena beliau sendiri yang tahu persis bagaimana. Kita kalau ribut cari di WA. Saya juga sering begitu. Ditanya oleh, di vaksinnya di mana? Coba ada suratnya di mana? Di bawah kiri, lihat nomor ini. Iya, kontak. Setelah dikontak, akhirnya tenang. Karena memang tugasnya untuk itu. Yang lebih paham petugas yang memvaksinnya ya, dok? Betul, betul. Tahu persis. Karena sudah disiapkan. Karena mereka sudah dikatar. Luar biasa. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Christine, dok. Anak saya pernah punya COVID, varian Delta. Dan setelah sembuh, efek yang dirasakan sampai sekarang adalah gampang capek dan gampang sesek. Hanya kecapean dikit juga bisa sesek. Dan seperti enggak bisa nafas. Sampai kayak mau pingsan. Gimana ya, dok? Apa yang mesti kita periksa? Itu salah satu fenomena sekarang adalah long COVID. Jadi orang yang sudah sakit COVID, keluhannya berkepanjangan. Long COVID itu. Itu memang ada, terjadi. Dan yang saya ketahui itu salah satu yang dianjurkan, salah satunya adalah fisioterapi. Fisioterapi. Jadi nanti berlatih, bernafas, fisioterapi itu membantu. Jadi menghubungi dokter terdekat untuk mungkin untuk fisioterapi. Bisa ke puskesmas, bisa ke tim COVID-nya bertanya. Ketika ditanya bahwa jangan-jangan ini long COVID. Dan kemudian bagaimana. Karena ada yang memang harus kalau enggak bisa tidur segala macam, tentukan mungkin sleep terapi, terapi tidur. Kalau misalnya harus latihan bernafas akan dianjurkan supaya keluhan-keluhannya dalam tanda petik tertanggulangi dan tidak berkepanjangan. Memang long COVID ada. Baik dok. Berikutnya dari Bapak Andreas, dok. Terima kasih presentasinya. Saya hendak bertanya. Apakah virus COVID-19 mati di suhu tinggi? Misalnya kita beli makanan, lalu kita panaskan kembali di rumah menjadi mengurangi resiko tertular COVID tidak, dok? Di suhu tinggi mati. Di suhu tinggi mati. 70 derajat itu dalam setengah jam mati. Dan ini sering disalah artikan. Dengan berjemur. Nah, jadi disangkanya kalau berjemur itu untuk supaya berjemur itu virusnya mati. Berjemur itu kalau suhunya 70 derajat dengan lamanya setengah jam, ya orang-orangnya juga lewat, asak. Jadi berjemur itu untuk hal-hal lain, untuk berlatih bernafas, untuk meningkatkan vitamin D di dalam tubuh. Dan kalau memang dipanaskan, virusnya memang mati. Virus COVID ini. Jadi hanya jangan sampai gosong. Kan jadi nggak enak. Nanti tanya Ibu Evi, ini mah tutung, kalau di Masterchef itu saya suka, saya ingin mengerti apa, overcook. Overcook. Ya, tiap kali saya overcook. Ya kan, kerupuk yang itu kan overcook yang enak. Kemudian biskuit juga sekarang ada yang overcook. Bukan yang gosong itu dijual satu buit itu laku. Malah yang overcook laku. Dan enak gitu. Malah enak ya dok ya? Ya enak, pahit. Iya dok. Jadi mati ya dok ya di suhut. Insya Allah mati. Insya Allah mati. Tapi mengurangi resiko tertular COVID, tapi jangan lupa dengan prokes yang lainnya ketika membeli makanan itu mungkin ya dok ya. Sebelum memanaskan, tahu-tahu sudah ketular dari misalnya yang lain, ya tetap aja gitu. Ya gitu ya dok ya. Dok, Mas Febri kayaknya sudah tidak sabar untuk berkanya dok Mas Febri dulu sebelum di chat yang lainnya. Silahkan Mas Febri. Ya, terima kasih Bunda, dokter, semuanya. Oke, aku mau nanya sama dokter, dokter gimana kabarnya nih sebelumnya? Baik, Alhamdulillah. Oke, dokter, aku kan ini beberapa minggu yang lalu, tepatnya di akhir Februari, itu kan positif, mengenakan positif COVID. Ya. Yang aku tanya itu, apakah dari hasil positif itu, apakah virusnya masih ada dokter? Karena yang tadi, seperti yang tadi sebelum yang bertanya, yang teman-teman bertanya, karena efeknya itu, itu ada sesat, ada, apa kalau aku bandingin itu dari sebelum aku COVID sama yang selalu COVID itu beda. Apakah virusnya masih ada, apa gimana dokter? Maaf. Ya. Virus itu tidak berada lama sebenarnya, mah. Rata-rata itu dalam dua minggu itu sudah nggak ada dalam tubuh kita. Nah, sehingga kalau kita terkena COVID positif, kemudian dalam sepuluh hari itu tidak ada gejala. itu bisa dinyatakan, selesai isolasinya. Walaupun tidak dilakukan pemeriksaan ulang untuk memastikan virus. Karena biasanya dalam hari selama itu virusnya sudah tidak ada. Nah, tetapi pada orang-orang tertentu memang berkepanjangan virusnya ada. Artinya, kan kita sering cerit, sering dengar cerita, sudah disuap, sudah tiga minggu masih positif. Disuap lagi minggu depannya masih positif juga. Berarti virusnya kan masih ada. Nah, tapi itu tidak pada setiap orang. Hanya orang-orang tertentu saja. Sehingga alangkah baiknya kalau memang kita berkepanjangan, gejalanya swab lagi. Kalau sudah negatif berarti yang masuk long COVID tadi. berarti itu gejala-gejala sisanya. Gejala virusnya sudah tidak ada, bengepnya masih ada. Kayak kita jatuh sudah tidak apa-apa, tapi nyerinya masih ada. Nah, itu seperti ini. Terima kasih, Mas Febri. Ini lagi di Karawang, lagi di Sukabumi. Lagi di Karawang, lagi di Sukabumi. Di Karawang. Lagi di Karawang. Lagi pulang kampung. Ya, oke. Terima kasih, sehat ya. Amin, amin. Terima kasih, Muna. Ya, sama-sama. Kita lanjutkan ke pertanyaan dari Ibu Mitra Bestrendi. Dok, setelah vaksin, jadi lapar terus. Apakah ada hubungannya antara vaksin dengan proses yang dilambung? Ada tiga pertanyaan ini, dok. Yang kedua, apakah kemungkinan, apakah mungkin ada vaksin yang keempat? Nah, pertanyaan terakhir dari Mubiku Mitra, masih banyak yang belum vaksin satu dan dua. Sekarang mau vaksin satu, dua, tapi tidak ada Sinopak. Bagaimana itu, dok? Apakah kemungkinan vaksin yang keempat? Saya tidak tahu. Kalau di Inggris, di Amerika sudah keempat. Kalau tidak ada vaksin, tapi kita harus ingat bahwa masih banyak saudara-saudara kita yang belum pernah mendapat vaksinasi sama sekali. Jadi artinya antibody-nya berharap dari kalau dia sakit. Terutama yang difikirkan oleh WHO itu negara-negara yang miskin. Mereka tidak bisa akses terhadap vaksin. Negara-negara kaya sudah yang keempat, yang kelima. Jadi WHO itu menghimbau supaya negara-negara yang kaya, bagikanlah vaksinnya ke negara-negara yang miskin dengan program COVAX untuk membantu. Jadi apakah akan ada vaksin yang keempat? Kalau resmi wacana sudah. Tetapi siapa dan apa bagaimana saya sendiri tidak tahu. kalau yang didengung-dengungkan supaya ini menjadi pandemi, eh menjadi endemi, pandemi berakhir menjadi endemi, artinya kalau endemi seperti influenza, kita harus divaksin setiap tahun. Dan itu mandiri. Mandiri itu. Kemudian lapar terus. Wah, memang ada yang begitu ada yang lapar terus, ada yang ngantuk terus. Apa itu kipi? Juga kurang paham. Mungkin kipi, mungkin juga nanti vaksinnya vaksin apa? Vaksin A. Nanti yang sedang diit, nggak mau divaksin A. Sudah sih, itu juga makan terus. Apakah ada hubungannya dengan lambung? walau alam, saya tidak tahu. Tetapi apakah itu termasuk kipi atau enggak? Mungkin. Karena setiap gejala, setiap keluhan, pasca vaksinasi harus dicatat. Nanti akan dilihat apakah itu terkait dengan vaksin atau tidak. Tapi yang saya rasa tidak terkait dengan vaksin kalau lapar. Kalau lemes, kalau ngantuk memang ada, dikaitkan, tapi kalau lapar terus mungkin enggak. Jadi nanti siapa tadi? Mungkin ibunya ibu Evi itu harus vaksin yang lapar. Yang lapar terus. Biar ini ya dok ya. Biar mau makan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berikutnya ini untuk pertanyaan ibu Christine dan ibu Dian sepertinya sudah terjawab tadi ya. Tunggu berapa lama untuk boster. Kemudian pengentalan darah tadi juga sudah terjawab ya dok ya. Berikutnya ini kepertanyaan dari dokter Nora lagi dok. Dok, kenapa booster dosisnya tidak full dose? Apakah akan berepek lebih baik bila dosis boosternya full dose? Seperti yang ditetapkan tadi bahwa memang untuk yang booster itu dengan setengah dosis itu hasil penelitian antibody-nya meningkat banyak. tetapi ada juga vaksin apa kemudian vaksin Pfizer itu harus full dose gitu boosternya dengan Pfizer. Jadi tidak pada setiap orang tergantung awalnya apa kemudian boosternya dengan vaksin apa. Penelitian-penelitian menunjukkan data yang ada sampai saat ini dengan setengah dosis itu antibody-nya meningkat cukup tajam dan cukup protektif melindungi. jadi buat apa banyak-banyak kalau dengan setengah jadi satu flakon itu bisa untuk dua orang. Bisa untuk lebih banyak yang terimunisasi. Kalau sedikit sudah bermanfaat lebih banyak. Kenapa harus banyak? Kemudian pertanyaan Pak Andreas kayaknya sudah dijawab tadi juga di Indonesia baru sampai ketiga dan itu ditanggung oleh pemerintah kalau di luar negeri mungkin sudah ada yang keempat kalau mau mandiri mungkin harus ke luar negeri mau vaksin yang keempat ya dok ya? Ya mungkin begitu tapi kan di kita juga ada yang diiklankan di WA vaksin ternyata vaksin palsu itu harus sangat hati-hati jadi kalau tidak resmi jangan lah kalau tidak resmi jangan sebab pemerintah kita itu luar biasa memikirkan kitanya itu luar biasa jadi disiapkan semuanya tetapi ya tentu dengan prioritas-prioritas karena kemampuan produksi penyediaan juga terbatas dan terutama akses kalau di kita yang sulit itu kan jadi di Pulau Jawa ini kita sudah banyak yang vaksin saya punya teman yang ada di Papua sana mereka bilang sulit untuk mendapatkan vaksin vaksin nasi ini juga itu jadi kalau memang kalau memang berulang-ulang karena memang urutannya vaksin 1, 2, dan 3 itu dampak ketubuhnya antibody-nya akan menjadi bagus mungkin ya dok ya tapi ini mungkin maksud pertanyaan Pak Andreas ke berulang-ulang dengan vaksin yang sama atau bagaimana ya dok ya apakah ada dampak ketubuh dok kalau berulang-ulang vaksin begitu berulang-ulang itu harus dibedakan sebab ada jeda kan vaksin pertama dulu untuk lansia pada yang kedua berjeda satu bulan tapi pada yang memudai waktu itu jedanya dua minggu nah kenapa karena memberi kesempatan tubuh untuk membuat bereaksi bereaksi nah kemudian kalau berulang-ulang yang kesatu sudah yang kedua sudah yang ketiga sesuai dengan aturan booster waktu sebelumnya enam bulan sekarang menjadi tiga bulan pada orang-orang dengan kondisi tertentu tidak jadi masalah tetapi kalau berulang-ulangnya seperti yang pernah cerita ada enam belas kali di vaksin itu ya saya gak tahu itu bagaimana karena bukannya itu kan makhluk asing benda asing yang dimasukkan ke dalam tubuh tentu pasti akan bereaksi tubuh kita ya tentu apakah akan menjadi lebih baik kalau saya berulang-ulang tanpa ada aturannya berpendapat mungkin akan-akan menyembuat masalah tetapi kalau sesuai dengan aturan artinya yang kesatu kemudian yang kedua dengan jeda yang ketiga pada saat booster sesuai dengan yang diperhitungkan enam bulan atau tiga bulan kemudian itu insya Allah akan memberi manfaat gitu ya berikutnya dok pertanyaan dari Ibu Nancy dok sebenarnya saat ini apakah kita bisa bebas tanpa masker di udara terbuka sebab saya pernah menegur seorang penjual untuk pakai masker dan dia jawab virusnya sudah hilang katanya dok kemudian yang pertanyaan kedua beliau punya tiga ada temannya mungkin ya punya tiga comorbid yaitu kanker diabetes dan stroke apakah dilarang vaksin kondisinya kanker payudara sudah berdarah berlubang sehingga tidak bisa dioperasi kalau ada comorbid silahkan tentu dokter yang menanganinya yang paham betul jadi apakah memang stadiumnya sekarang merupakan kondisi yang tidak boleh dilakukan vaksinasi misalnya sedang terinfeksi tentu tidak dianjurkan untuk divaksinasi saat itu perbaiki dulu infeksinya misalnya sedang kemoterapi tentu ada waktu waktu tertentu kapan vaksinasi bisa diberikan pada orang yang sedang menjalani kemoterapi jadi itu silahkan itu harus didiskusikan jadi tidak saya tidak bisa menjawab secara detil tapi secara umum begitu ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan untuk diberikan vaksinasi covid dan ada yang memungkinkan untuk menunda bukan tidak menunda vaksinasi covid pada saat itu ditunda sampai kondisinya memungkinkan saya kira itu sudah sangat jelas kalau virus virusnya sudah hilang masih ada ya dok kita harus tetap prokes kalau misalnya di tengah lapang di jalak harupat cuma sekitar sendirian boleh tidak pakai masker tapi ketika ketemu orang pakai kenapa karena kita tidak tahu apakah orang itu punya bawa virus atau enggak karena kan OTG banyak sekarang kan banyak cerita begini saya sudah prokes di masker sudah tidak pernah kemana-mana diem di rumah aja tapi masih kena padahkan yang bolak-balik ke rumah banyak mungkin dia OTG membawa virus kalau terlalu besar mungkin jalak harupat dimana di stadion siliwangi di tengah-tengah sendiri boleh tapi kalau ketika ada orang lain jangan kita melindungi kita dan lindungi orang lain jadi tetap harus bermasker sampai saat ini sampai saat ini sampai nanti akan diputuskan seperti saya dapat cerita dari guru saya puterannya itu di Amerika beliau dan tinggal di kota kecil nah di situ negara bagiannya memutuskan masker boleh dilepas ketika sendirian sekian orang di lapangan terbuka tetapi kalau pada tempat tertentu ini harus dipakai tetapi wali kotanya di kota kecil itu memutuskan bahwa masker masih harus dipakai jadi tetap masih memakai masker nanti ada pengumuman lagi kayak di kita PPKM minggu depan sudah boleh masker dilepas pada kondisi ini ini itu ada jadi keputusannya berubah-rubah untuk sementara ini tetap bermasker kalau kita sementara ini masih 3N masker itu masih kalau virusnya tidak ada virusnya nah itu dia bu virusnya tidak kelihatan kalau kelihatan disentil tapi dia tidak kelihatan jadi gak ada betul tidak terlihat bukan tidak ada tidak terlihat dok ini masih ada sekitar 15 pertanyaan lagi makanya ditanyakan dulu ke dokter apakah dokter masih memiliki waktu untuk menjawab pertanyaan atau apakah pertanyaan yang belum terjawab nanti disampaikan oleh Bu Yanti ke dokter bila memang belum terbahas pertanyaannya nanti mungkin bisa dijawab melalui WA saja atau bagaimana dok ini sudah lewat lohor ya Bu ya sudah setengah setiap mungkin barang 3-4 pertanyaan lagi sebetulnya ada beberapa juga yang pertanyaannya sama dok ini pertanyaan Bu Ernie Widarto juga sepertinya tadi sudah dijawab oleh dokter apakah anak-anak boleh booster saat ini keputusannya yang saya tahu tidak karena ada aturannya yang boleh booster dulu prioritasnya siapa ada saya anak-anak rasanya belum rasanya belum kemudian dari Ibu Rini dok kalau kita masih dalam tahap terapi Jometa apakah boleh menerima vaksin booster saya tidak bisa menjawab boleh atau tidak sebaiknya Ibu bicara dengan dokter yang memberikan Zometa kenapa karena harus dilihat kondisinya apakah misalnya saat ini bagaimana leukositnya bagaimana urium kreatininnya laboratorium fungsi tubuhnya apakah memungkinkan untuk mendapatkan vaksin kapan Zometa karena ada seperti kemoterapi kemoterapi sekarang sekian lama boleh dilakukan pembelian vaksinasi kalau dulu selama kemoterapi kalau sekarang polisinya vaksin dulu kemudian ditunda baru kemoterapi boleh kecuali pada pengobatan pengobatan imunomodulator karena banyak sekali itu obat-obat kanker itu kan sekarang banyak sekali jadi saya secara umum hanya begitu tapi spesifik kalau dengan Zometa apa boleh tapi tergantung dari kondisinya kalau misalnya sedang muntah-muntah ada ini tentu harus ditunda jadi kondisinya sangat-sangat spesifik punten saya hanya bisa menjawab begitu berikutnya dari Ibu Mutiara dok apakah vaksinasi booster antibody-nya bisa bertahan berapa lama dok berapa bulan atau berapa tahun apakah sudah ada penelitian terkait hal tersebut dan jika setelah antibody dari booster menurun apakah akan dilakukan vaksinasi ketiga atau dilakukan booster kembali dok vaksinasi ketiga itu dilakukan yang booster itu dilakukan nah berapa lama belum ada penelitian saya belum baca penelitian yang menunjukkan berapa lama booster bertahan antibody booster bertahan karena baru saja bulan-bulan ini kan kita ini jadi kalau yang untuk vaksinasi satu dan kedua kita sudah hampir satu tahun yang lalu jadi ada datanya kalau yang untuk booster itu saya belum baca datanya dan kalau seandainya seperti influenza itu satu tahun satu kali untuk vaksinasi nah tetapi kita tahu bahwa vaksinasi influenza itu mandiri nah ke depan ketika status pandemi dicabut menjadi endemi makanya semuanya mandiri vaksinasi mandiri kemudian perawatan juga mandiri kecuali yang ada hal-hal tertentu spesifik yang difasilitasi oleh pemerintah mungkin begitu bu ya satu pertanyaan lagi atau satu pertanyaan satu pertanyaan lagi dari maaf tadi kelewat dari ibu sini mau tanya dok kalau kita mau vaksin booster biasa ada efek samping mungkin bisa demam pusing pegal-pegal otot lain katanya setelah dipaksin malah daya tahan tubuh kita bisa turun dan katanya kita bisa cepat terkena COVID-19 apakah benar pendapat itu dok kita divaksinasi insya Allah antibodinya meningkat nah kemudian berapa lama antibodi itu bertahan tidak abadi akan menurun sampai saat ini antibodi untuk vaksinasi ke-1 dan ke-2 rata-rata dalam waktu 6 bulan menurun walaupun ada yang lebih cepat ada yang lebih lama sehingga dilakukanlah vaksinasi tambahan yaitu penguat booster itu pada setelah 6 bulan vaksinasi ke-2 nah kemudian apakah akan terkena COVID-19 kalau terkena COVID-19 itu kemungkinan ada iya kenapa karena COVID-19 masih di sekitar kita apalagi kita tidak prokes misalnya saya sudah divaksin kemudian di sekitar saya ada 4 orang yang membawa virus kemudian saya tidak memproteksi diri mereka pun tidak tentu saya kemungkinan untuk tertular nah apakah antibody yang ada di saya mampu melindungi saya dari tertular yang melindunginya dari beratnya kalau saya misalnya virusnya masuk ke saya mungkin saya sakitnya ringan saja tapi virusnya mungkin bisa masuk ke dalam tubuh saya tapi mampu dilawan oleh antibody sehingga saya tidak sakit tidak terasa seperti itu jadi mungkin begitu ya dok setelah di jawab pertanyaan pertanyaan dari dokter tadi pengetahuan kita bertambah sangat banyak ya untuk yang belum terjawab pertanyaannya mungkin kalau pertanyaannya sama dengan pertanyaan sebelumnya mungkin sudah terjawab tapi mungkin ada beberapa yang belum terjawab nanti mungkin Bu Yanti ya Mangga Dok Bu Yanti nanti bisa membantunya dengan mengirimkan WA ke dokter Primal nanti dokter Primal menjawab dan nanti sama Bu Yanti diserkan lagi jawaban dari dokter Primal mungkin begitu ya Bu Yanti ya kirim aja yang penasaran jawabannya ya kirim lagi ke saya lagi ke Bu Yanti nanti untuk dijawab sama dokter Primal dokter Primal nya sebentar sambil nunggu dokter Primal jadi pada intinya untuk saat ini kita tetap harus prokes plus vaksin mungkin ya kalau bisa ditarik tadi dari pemecahan dokter karena memang virus ini masih gentayangan dimana-mana karena virus ini tidak terlihat oleh kita memang sudah banyak yang menyepelekan adanya virus ini karena mungkin sudah terlalu lama sudah dua tahun virus ini ada di Indonesia mungkin orang sudah capek sehingga ya tadi seperti yang Chinensi tadi bertanya virusnya sudah hilang padahal menurut dokter tadi virusnya masih ada dan Omikron itu bukan ringan tapi lebih ringan dari Delta sebetulnya bahayanya terutama untuk yang komorbid dan kita sebagai penyitas kanker masih 20% tadi ya jadi intinya masih tinggi resikonya untuk kita dokter dokter primalnya sepertinya istirahat dulu mau putar video dulu sebelum close statement dari dokter primal atau mau nunggu dokter primal dulu Bu Yanti oh sudah ada dokter primal dok kata-kata penutupnya dok close statementnya dok dari dokter buat kita baik Ibu Sri Ibu Yanti dan Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian anggota BCS terima kasih banyak untuk waktu yang telah disediakan untuk kita dapat berbicara mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan tidak semua pertanyaan bisa saya jawab di acara ini insya Allah nanti akan kita coba bahas dan mungkin nanti Bu Yanti akan menyiapkan sesi berikutnya insya Allah kita tinggal mengatur waktu saja sekali lagi terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dan pesannya satu Covid masih ada dia berganti baju dulu bajunya Delta sekarang bajunya Omikron Enteng katanya tetapi tetap dia adalah yang bisa menyebabkan saya sehingga kita harus memproteksi baik diri kita maupun orang-orang sekitar kita bagaimana cara proteksinya telah disepakati bersama bahwa prokes memakai masker menjaga jarak menghindari kerumunan mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun serta vaksinasi itu mampu untuk mengurangi kemungkinan tertular dan mampu mengurangi kemungkinan untuk sakit berat mari kita laksanakan sama-sama dan mari kita ajak saudara-saudara kita yang belum divaksinasi untuk melakukan vaksinasi pemerintah sudah menyediakan semuanya betul tidak semua orang bisa divaksinasi ada yang tidak boleh tapi kebanyakan hanya ditunda saja ketika kondisi tubuhnya memungkinkan untuk vaksinasi sekali lagi terima kasih banyak Bu Yanti terima kasih banyak BCS mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dan juga ini ada sahabat saya Mas Febri yang kaya raya di abu satu suka bumi punya dia terima kasih wabillahi taufik wabillahi daya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh hati ruh pisan dok terima kasih banyak ilmu yang kita dapat dari dokter pencerahan jadi kita paham betul harus bagaimana kita di masa pandemi ini dok mohon pisan pemaparannya dok mungkin kalau dokter udah mau pamit silahkan aja dok terima kasih Bu Yanti saya pamit terima kasih terima kasih pisan dok sehat selalu dok amin amin yuk teruskan kita lanjutkan ke acara berikutnya adalah penayangan video rumah singgah kasih yang akan di di dibantu oleh Pak Pajat kepada Pak Pajat silahkan ditayangkan video rumah singgah kasih rumah singgah kasih adalah rumah singgah kangkar dewasa yang dikelola oleh Bandung Cancer Society yang terletak di jalan Sukabunga nomor 7 didirikan pada 2 Agustus tahun 2015 ini adalah ruang pertama kamar pertama yang bisa dihuni oleh 3 orang pasien ini ruang tengah pertama biasa dipakai untuk tempat tidur pendamping ini kamar kedua yang bisa untuk 3 pasien juga ini adalah kamar ketiga dimana bisa untuk 4 pasien di setiap kamar ada lemari untuk tempat baju pasien ini adalah ruang tengah kedua ada tv dimana sore mereka bisa nonton tv dan makan disitu ini adalah dapur bagian belakang ada tangga ke atas untuk tempat jemur baju dan ini ada kamar mandi kita ada dua ini adalah kamar tidur untuk pengurus rumah singgah di pinggir sini ada ruang tamu untuk kita terima tamu terima kasih papa jan yang sudah menayangkan videonya jadi tadi terlihat sangat bersih sangat apik semoga rumah singgah kasih yang dikelola oleh BCS menjadi tadi dinyatakan sebagai tempat yang terindah dan menjadi pengobatan untuk setiap pasien yang ada di sana sekarang sudah lebih asri lagi Bu Yanti lebih tertata lagi tadi ada kursi-kursi baru ada ruang tamunya juga sudah dipindah sudah lebih adem lebih nyaman lagi lebih bersih lagi dan bagi para member atau para peserta webinar kali ini bila ada yang tertarik untuk memberikan apa ya donasi atau apa untuk rumah singgah atau BCS tadi ada di ada boleh menghubungi Bu Yanti Mbak Tias atau Mbak Evi untuk menanyakan nomor rekeningnya atau bagi yang tidak sempat melihat setiap tayangan-tayang atau setiap webinar yang diadakan oleh BCS bisa dilihat di Youtube di Youtube sudah ada semuanya mungkin itu ya Bu Yanti ya berikutnya adalah pengumuman yang akan disampaikan oleh Bu Yanti ya bagi tambahan silahkan Bu Yanti terima kasih sebagai tambahan mungkin gak dalam bentuk uang aja ya donasi bisa kita kirim sayuran bisa kirimkan telur terus selain itu pun juga mungkin kita bisa kirim obat-obatan minyak kayu putih pembalut itu diperlukan disana atau obat batuk paracetamol itu juga kita perlukan disana jadi tidak selalu dalam bentuk uang bisa kirim juga siapa tahu ada yang mau punya nasar seminggu sekali kirim sayuran bisa aja walaupun itu sayurannya mungkin hanya bentuk sayur atem atau kangkung asal apapun juga itu pasti diperlukan sama pasien disana saya rasa itu tambahannya terima kasihnya ke dokter Primal tadi udah terima kasih kepada para sponsor SSA Pervic dan Kalbe dari Nutriken saya harap dengan apa yang kita dapatkan disini kita lebih mengerti mengenai covid dan mengenai vaksin supaya gak bingung dan banyak ragu lagi ya kalau dokternya udah bilang boleh vaksin silahkan untuk vaksin karena itu salah satu juga perubahan pemerintah untuk kita juga tanggal 27 Maret kita akan bekerja sama dengan SSA secara sumber abadi mengenai peduli peduli kesehatan dari sekarang seperti biasa pendaftaran adalah tanggal 26 terakhir kalau tanggal 26 itu jam 21 itu kita tutup pendaftaran yang udah daftar yang namanya ada di daftar itu yang akan dapat hadiah kita akan kocok hadiahnya hadiahnya dari sponsor seperti biasa untuk yang baru kalau belum mengerti mengenai BCS mungkin BCS itu adalah terdiri dari survivor kanker untuk yang mau menjadi member BCS bisa kontak ke pengurus terutama yang ada di Bandung dan sekitarnya kita punya kartu member juga dari kartu member itu kita bisa dapat diskon untuk produk SSA produk perfect dan lain-lain dan lagi kita bisa ngagabung dewaannya BCS kita bisa saling dukung saling sharing saling mendoakan WA BCS ada WA umum ada WA khusus untuk pria ada WA untuk junior usia di bawah 30 tahun selain itu pun juga saat ini BCS mencoba untuk kerjasama dengan Nasang Sadikin untuk membuat cerita kisah mengenai survivor kanker jadi buat member-member yang bersedia ceritanya untuk dibagikan di Hasan Sadikin bisa kontak saya kalaupun juga nggak bisa cerita nggak bisa nulis silakan telepon janjian waktu dengan saya untuk telepon nanti cerita itu akan ditulis di kertas-kertas dan dibagikan di ruang tunggu Hasan Sadikin kita mungkin nggak bisa memberikan sesuatu yang lebih atau yang besar-besar tapi dengan cerita kita kita bisa berbagi dengan orang lain cerita kita bisa menjadi berkat buat orang lain sebagai penyemangat orang-orang yang saat ini masih berobat jadi cerita kita juga bisa menjadi berkat buat orang lain dan berkatnya akan kembali ke kita kita akan makin sehat juga seperti yang dokter bilang tadi menyinggung mengenai film badai pasti berlalu disitu katanya ada miskomunikasi jadi saya rasa BCS saat ini berusaha untuk menghadirkan webinar-webinar dengan pebicara dokter-dokter yang kompeten yang kita percaya dokter-dokter yang kita pilih adalah dokter-dokter yang bagus yang sudah berpengalaman dan bisa dapat webinar ini secara gratis dokter itu mau menyediakan waktu sekian jam untuk menjelaskan untuk menjawab pertanyaan kita daripada kita bertanya ke tempat yang salah jadi bertanyalah ke tempat yang benar dokter-dokter itu pasti sudah belajar ilmu sekian lama dan dia pasti tidak akan salah jawab jangan nanya hasil lab ke pasien karena ataupun juga nanya ke pengurus BCS juga pengurus BCS tidak akan jawab karena kita tidak memenang untuk menjawab hasil lab atau hasil tes apapun juga jadi kalaupun ada hasil apa-apa tanyanya adalah ke dokter saya rasa dokter-dokter kita cukup baik untuk mau menjawab pasien-pasiennya saya rasa itu aja pengumumannya kalau ada apa-apa bisa kontak pengurus kalau ada pertanyaan yang belum jawab masih penasaran bisa kontak saya itu aja kita ketemu tanggal 27 bulan April kita seperti biasa akan ada dua acara bulan April karena hari kartini kita akan menghadirkan dokter-dokter wanita ada dokter wanita di bidang kanker dan dengan jenis kanker macam-macam jadi silahkan untuk tetap mengikuti webinar di BCS terima kasih Nci silahkan ya sama-sama ya jadi malu bertanya sesat di jalan tapi kalau kita salah bertanya orangnya juga akan tetap sesat nah kalau BCS adalah orang yang tepat untuk bertanya terutama bagi kita para penyitas kanker mungkin gitu ya Bu Yanti acara berikutnya ini keseruan yang keseruan yang tidak pernah terlewatkan dalam setiap webinar BCS luar biasa selain dokter-dokternya yang hebat kita juga selalu ada door prize door prize kali ini akan dibawakan oleh Ibu Esther kepada Ibu Esther waktu dan layar saya persilahkan dibantu oleh Papa Jan mungkin ya oke makasih Enci ya selamat kita akan mulai kemudian ya door prize ada 9 dari SSA 3 Eye Perfect 3 dan KLB 3 kita mulai Pak Fajar siap mulai ya stop wah gak berlaku ya Cianti gak berlaku gak berlaku untuk langsung untuk hadiah ini tidak berlaku untuk pemurus maaf aja semua buat member Ibu Veronica dia masih hadir saya langsung hitung aja ya supaya cepat oke kalau dipanggil dulu kalau Ibu Veronica tolong buka kamera Ibu Veronica Ibu Nisa masih hadir Ibu Nisa ada Bu ada selamat selamat Bu Nisa terima kasih yang kedua stop Bapak Wilson ini sering menang ya masih ada Bapak Wilson masih ada yang ketiga top Ibu Mutiara Aprilyansyah masih hadir masih hadir kah tadi ada bertanya ini Ibu Mutiara saya hitung satu dua tiga empat lima gugur lagi masih yang ketiga selanjut kalau aja stop Ibu Maretimanik Maretimanik masih ada Kak masih ada Bu oh masih ada oke selamat ya Ibu Maretik selamat Bu selamat stop Ibu Elisabeth Yuke masih hadir Ibu Elisabeth Yuke halo Ibu Elisabeth Elisabeth Yuke Ibu Elisabeth Yuke enggak ada kayaknya saya hitung ya satu dua tiga empat lima masih belum ini ya masih keempat stop nanti nanti ya iya dapet ya dapet ya maaf ya Tianti sekali-kali ketua dapet dokter Lim Andrea spesialis dokteran nuklir masih hadir dokter Lim hadir oh masih ada dok selamat ya dok terima kasih dok lanjut yang kelima stop ini Vera pengurus bukan bukan beda Ibu Vera masih hadir Ibu Vera saya hitung satu dua tiga empat lima yang kelima masih yang kelima stop Ibu Desi ini juga sering dapet masih ada Desi tadi masih ada kak Ibu Desi saya hitung satu dua tiga ada 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 selamat terima kasih jadi gugur sorry lewat ini pengurus stop lewat lagi pengurus pengurus lagi untung nih harusnya kayaknya pengurus pengen dapet juga nih Ibu Desi ada ada oke selamat yang ketujuh stop Ibu Desi Irayani ini yang keluar yang sering menang ya sepertinya Ibu Desi sering menang ada ada oke ada ada Terima kasih yang ke delapan stop Ibu Adek masih ada Ibu Adek Ibu Adek saya hitung satu dua tiga empat lima gugur lagi yang ke delapan masih stop lewat pak penjalan gugur ini pengurus terus stop Ibu Elva masih hadir Ibu Elva 1 2 3 4 5 gugur lagi stop Ibu Helena Lili selamat Ibu yang ditunggu selamat ya terima kasih Sama-sama Dianti makasih Sama-sama lanjut bapak yang terakhir siapa yang beruntung ini top hehehe Dianti itu nama sendiri ya panggil dong panggil dong namanya dong top pengurus hoki ya hari ini Ibu Ibu Pina Miduk RM masih ada Ibu Pina Ibu Pina Miduk masih ada 1 2 3 4 5 masih belum yang ke 9 terakhir stop Ibu Marta masih hadir sepertinya Bu Marta juga sering dapet ya iya ini yang langganan ini yang langganan halo Marta belum dihitung udah ganti pof aja hitung dulu hitung dulu hitung dulu 1 2 3 4 5 stop 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 Ibu Yanti Mulyati ini juga sering dapet ini juga sering dapet ya sepertinya itu itu Mulyati Mulyati iya ada makasih selamat ya Ibu Yanti makasih semuanya selamat untuk semua pemenang 9 orang nanti tolong kirim alamat lengkap ya sama kode post nomor HP boleh ke saya atau ke Bu Yanti terima kasih untuk SSA untuk Kalbe untuk Air Perfect saya kembalikan ke Terima kasih Terima kasih Sianti Terima kasih SSA hari ini banyak pelanggan pelanggan penerima dorpas yang dapat dan banyak juga pengurus yang dapat tapi saya pengurus nggak boleh nggak jadi pengurusnya pengurus hanya lewat nama ayolah pengurus nanti dapat hadiah dari Tuhan amin 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 ya acara demi acara sudah kita lewati bersama kita tutup acara siang ini dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Ibu Nanik Cahyati kepada Ibu Nanik Cahyati waktu dan layar saya persilahkan ya terima kasih punci sama-sama izin Ibu Ketua baik Alhamdulillah 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 hari ini kita sudah menyelesaikan mengkaji ilmu dari dokter prima yang tadi kita sudah dapatkan semoga apa yang kita simak pada hari ini membawa manfaat buat kita khususnya dan membuat manfaat juga buat keluarga kita yang lainnya baik saya izin memimpin penutup acara ini dengan doa secara Islam Bismillahirrahmanirrahim Astagfirullah 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 Subhanallah Ya Allah Ya Tuhan kami yang maha penyayang hanya rahmat dan kasih sayang mula sehingga segala aktivitas kami dalam acara ini berjalan dengan lancar dan hari ini Ya Allah kami berkumpul di tempat ini memanjatkan puji syukur kepadamu sekaligus menutup kegiatan kami hari ini berkahilah segala aktivitas kami tetapkanlah rahmat dan kasih sayangmu kepada kami dan jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang engkau rindui Ya Allah mudahkanlah urusan kami karena tidak ada yang mudah kecuali engkau jadikan mudah Ya Allah bukakanlah atas kami pintu kebajikan pintu berkah pintu rahmat pintu kekuatan pintu riski dan pintu kesehatan dan pintu keselamatan anaknya engkau lah Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Bu Nanik atas doa penutupnya Alhamdulillah Hirubil Alamin acara demi acara webinar kita kali ini sudah kita lewati dengan lancar webinar kali ini tentang COVID-19 dan vaksin booster yang sudah berlangsung dengan lancar ini pastinya akan menambahkan banyak pengetahuan dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan ada yang harus kita ingat bahwa pandemi ini memang mungkin musibah tetapi kita yakin dibalik musibah itu pasti ada berkah ada banyak hal yang bisa kita ambil dari pandemi yang terjadi sudah hampir dua tahun lebih ini saya ucapkan terima kasih kepada dokter Primal Sujana sebagai narasumber utama webinar kita kali ini kepada ketua dan seluruh jajaran pengurus Bandung Cancer Society kepada para member Bandung Cancer Society dan peserta webinar dan para sponsor yaitu dari PT Sarasubur Abadi kemudian dari Air Perpik dan dari Kalbe yang sudah mendukung berjalannya acara hari ini akhirul kalam saya Sri Rahayu Ningsi mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan mohon maaf apabila pada saat saya memandu acara ini ada sikap-sikap yang memang tidak berkenan pula di hati ibu bapak dan bapak sekalian wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam 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 mbak Henny baru muncul nih raih mana mbak Henny mana mbak Henny enak bunda pamit ya ya mas sehat selalu sehat-sehat ya ayo mbak Epi santai mbak Tia eh jangan udahan dulu jangan udahan dulu makan belum mati belum mati tapi mau bertanya bertanya enggak tadi mbak berarti can ibak udah cuci mbak enggak can pahingan tadi ayat naon selivir-selivir naon gitu gak di ating efeknya di komok sudah cuci muka di holis di holis udah wangi kue ya Epi kue hari ini udah kewangian yang penting kok hari ini gak bikin kue bikin teng-teng jadi tidak wangi kue tapi wangi mbak halo biyanti hai hai mbak Enny halo sis Tia baru muncul dari tadi kapan chat raise henna kapan iya itu ada ada hands-nya disitu mbak Enny-nya ya ya